Dewi tombak jilid lima tamat. Tapi dari arah sana tidak terdengar ada orang yang menjawab hingga si nona jadi uring-uringan dan segera mengejar keluar dengan menghunus pegang yang semula digantungnya di dinding tembok. Mula-mula ia melemparkan sebuah bangku untuk memancing penyerangan gelap dari pihak musuh. Tapi setelah tidak melihat gerak-gerik sesuatu dengan lantas ia melompat keluar jendela dengan mempergunakan siasat yang cucuk lem atau burung kepinis terbang keluar rimba, hingga dalam waktu sekejapan saja ia telah berada di luar kamar, tapi di sana pun ternyata tidak tampak sesuatu yang dapat mencurigakan hatinya. Hal sudah barang tentu telah membuat si nona jadi heran dan lalu memandang ke sekitar pekarangan pesang gerahan itu dengan laku yang hati-hati sekali. Siapakah gerangan bayangan yang telah kulihat berkelebat tadi di luar kamarku ini si au giok bertanya pada diri sendiri. Ia berdiri di situ sesaat lamanya, sambil menoleh kian kemari dengan tanda tanya besar yang sekonyong-konyong timbul di dalam hatinya. Tapi siapa sangka selagi ia berbuat demikian, tilba-tiba dari arah belakangnya ada orang yang menyergap dan memeluknya sambil membentak, engkau hendak kabur kemana? Si au giok jadi terkejut dan segera meronta, tapi orang itu ternyata berternaga sangat kuat dan mencekal dirinya dengan amateratnya sehingga dia tak mampu melepaskan dirinya atau bergerak barang sedikitpun. Engkau siapa balas mementak nona itu? Seorang kawan kata orang itu sambil tertawa. Dalam keadaan begitu, si au giok segera membungkukan badannya ke depan dengan gerakan secepat kilat, karena dengan begitu ia berniat untuk membanting lawannya itu sehingga jatuh mengusruk. Tapi ternyata pihak musuhnya lebih gesit dan tubuh sangat berat hingga sia-sia saja ia beraksi untuk menjebak musuhnya itu. Tidak usah engkau khawatir, kata orang itu pula, aku tak akan mencelakai dirimu, asalkan engkau sudi mengawalkan permintaanku. Si au giok yang merasa tak berdaya untuk meloloskan diri terpaksa berlaku agak keluna, dan berkata, cobalah engkau jelaskan apa permintaanmu itu. Aku hendak memperistrikan dirimu, kata orang itu sambil tertawa mengakak. Si au giok tidak segera menjawab, tapi cepat melirik ke belakang untuk mengetahui siapa adanya orang yang menyergapnya itu. Tampaknya orang itu mengenakan pakaian perang yang rasanya ia pernah lihat dikenakan oleh seseorang. Lalu ia menundukkan kepalanya dan memperhatikan sepatu yang dikenakan orang itu. Sepatu itu pun pernah juga dilihatnya dan dikenakan oleh orang yang sama pula. Tidak salah lagi, pikir nona si au giok dengan perasaan hati lega. Meski aku sukar melihat wajahnya, tapi sudah jelaslah bahwa aku pernah mengenalnya. Oleh karena itu, ia segera menjawab, aku kabulkan permintaanmu. Orang itu tertawa mengakak, lalu ia menotok urat darah si nona, sehingga si au giok jatuh. Terkuye dan tak berdaya sama sekali. Engkau siapa tanya tiyo si au giok dengan perasaan curiga. Tak kala ia menoleh dan menatap wajah orang itu, hatinya jadi mencelos dan dengan gugup ia berkata, Engkau siu leng siang jin karena orang yang disangka hapno siu. Bun bukan lain daripada siu leng siang jin yang dengan mengenakan pakaian perang yang mirip dengan yang biasa dikenakan oleh pahlawan bangsa Kim yang menjadi idaman hatinya itu. Tapi sekarang ia sudah tak berdaya lagi. Dan lebih celaka ia telah mengawalkan permintaan si kepala gundul untuk menjadi istrinya. Sekarang engkau telah menjadi istriku menurut persetujuanmu, kata si huo siu tua sambil cengar-cengir. Bukan karena terpaksa atau diancam dengan kekerasan. Ayoh, mari sekarang kita ke pesanggerahanku, sehingga pernikahan kita dapat dilangsungkan di sana secara resmi. Sesudah berkata demikian, siu leng siang jin segera memondong si nona hendak dibawa pergi. Aku dapat berjalan sendiri kata siyao giok, yang di dalam hatinya tiba-tiba timbul pikiran untuk kabur dengan jalan memperdayakan si kepala gundul. Segeralah bebaskan aku dari totokanmu. Siu leng siang jin hanya mengganda tertawa. Jika aku membebaskan totokanku, katanya, engkau pasti akan melawan dan mengingkari janjimu. Oleh sebab itu, aku hendak membawa dirimu dalam keadaan seperti sekarang ini. Tak dapat meronta juga tak dapat melawanku. Jika nanti kita sudah menikah, barulah akanku bebaskan totokanku itu. Celaka Celaka siyao giok mengeluh di dalam hatinya. Ternyata diakini tak dapat diperdayakan pula. Barusan engkau telah mengawalkan permintaanku untuk memperisterikan kepadamu, kata hua siyao tua itu pula. Tapi mengapakah hengka sekarang hendak mengingkari janji itu? Ingatlah bahwa ludah yang sudah dibuangkan ke tanah, apakah mungkin dijilat kembali? Siyao giok jadi menyesal dengan caranya yang begitu mudah mengawalkan permintaan orang tadi, berhubung ia menyangka bahwa si kepala nundul itu adalah hapno siubun si pahlawan bangsa kim yang tampan itu. Syukur juga pada sebelum siuleng siangjin membawanya pergi ke pesanggerahannya tiba-tiba dari tempat gelap kelihatan berkelebat sesosok bayangan manusia yang disusul dengan suara bentakan, kepala gundul. Dari setadian aku telah menyaksikan perbuatanmu yang melanggar peri kesopanan itu. Kini sudah cukuplah untukmu hidup di dalam dunia ini. Dengan diucapkannya kata-kata itu, orang yang baru datang itu segera menyerang siuleng siangjin dengan pedang di tangannya. Tapi biarawan tua itu yang ternyata tidak kalah gesiknya dengan musuhnya itu, segera melawan bertempur dengan siasat Kong Siu Ji Pek Jim, yang sebagaimana telah dikenal baik dalam kalangan persilatan, itulah ada suatu care perlawanan dengan tangan kosong yang tepat sekali untuk melawanan musuh yang menyerang dengan senjata tajam. Demikianlah kedua orang itu telah bertempur dengan sama lihai dan dasyatnya. Sementara Siu Giok yang telah mengenali siapa adanya orang yang baru datang itu, dengan hati sangat girang segera berseru, Hap Nung Siu Bun Koko, lekas tolong aku yang telah tertotok jalan darahku oleh Huo Siu Keji itu. Baik, baik sahut Hap Nung Siu Bun sambil melawan bertempur garawan tua itu. Jika kepala gundul ini sudah kutabas batang lehernya pasti engkau terbebas dan boleh mengikutiku ke pesanggerahanku Siu Giok jadi gembira tercampur menyesal. Ia gembira ketika mendengar pahlawan pujaannya menjanjikannya untuk mengajak pulang ke pesanggerahannya, tapi berbareng ia menyesal karena dalam keadaan bagaikan lumpuh itu, dia tak dapat membantu Hap Nung Siu Bun untuk sama-sama membunuh si garawan tua yang sangat menjemukan hatinya itu. Tad kala, pertempuran berlangsung beberapa puluh jurus lamanya, Hap Nung Siu Bun kelihatan keteter dan akhirnya terpaksa kabur ke dalam rimba dengan dikejar-kejar oleh biarawan tua itu. Meski engkau kabur ke atas langit atau menerobos ke dalam bumi, kata Siu Leng Siang Jin dengan amat sengitnya, tidak urung akanku kejar juga sehingga dapat. Nona Siu Giyok yang memang sudah merasa khawatir atas keselamatan diri pahlawan idamannya itu, menjadi mencelos hatinya ketika mendengar Hap Nung Siu Bun yang kabur ke dalam rimba, ia berteriak, matilah aku sekali ini. Itu suatu pertanda yang buruk sekali. Karena jika keadaan tidak sangat kesusu atau gawat bagi dirinya niscaya, pahlawan bangsa Kim itu tidak berteriak serupa itu, seolah-olah dia telah kehabisan akal dan putus asa dalam melawan musuhnya itu. Celaka kata Tio Siu Giyok di dalam hatinya, tapi dia tak dapat berbuat sesuatu untuk membebaskan diri daripada pengaruh totokan darawan tua itu. Tapi, di luar dugaannya, tiba-tiba ia melihat Hap Nung Siu Bun berlari-iari keluar dari dalam rimba dengan menjinjing kepala Siu Leng Siang Jin yang darahnya masih mengucur. Aiii dari rasa cemas, kini perasaan si Nona berubah menjadi gembira ya, sangat gembira. Maka dengan wajah yang berseri-seri ia telah memanggil, Koko, lekas tolong aku. Tapi, hampir dalam saat itu juga tiba-tiba ia telah dikejutkan sebuah sinar terang yang menyambar kejurusannya bagaikan kilat cepatnya. Ah, teriak si Nona dengan hati mencelos. Itulah ternyata sebuah tempuling yang telah disambitkan orang kejurusannya. Ia coba berkelit untuk meluputkan diri daripada senjata tersebut tapi ternyata sia-sia saja, karena tempuling yang meluncur bagaikan kilat cepatnya itu, terlebih siang telah menancap di dadanya sehingga tak terasa pula ia menjerit, celaka dan roboh di tanah dalam keadaan mandi darah. Hal mana, sudah barang tentu telah mengejutkan Yosunio yang segera datang menolongnya. Tatkala Siow Giok membuka matanya, ia dapatkan dirinya terbaring di atas ranjang, dengan Yosunio tampak duduk di tepinya sambil menatap wajahnya dengan sorot metel, tenang. Kemudian ia tersenyum ketika melihat Siow Giok tersadar dan balas menatap wajahnya keheran-heranan. Hati Nona itu jadi semakin heran lagi, ketika merabah dadanya dan mendapat kenyataan bahwa bagian tubuhnya itu tidak kurang suatu apupun, tidak sakit, juga tidak berdarah, hingga ia berkata, Bukankah barusan dadaku telah terluka oleh sambitan tempuling musuh sambil membuka lebar kedua matanya? Engkau mabuk kata Nonas Unio sambil mengomel sayang siapa suruh engkau minum arak sehingga melampaui batas? Syukur juga aku segera mengetahui, kalau tidak, pasti engkau meringkuk terus di tanah sehingga hari esok. Aiii kata Tio Siow Giok sambil menghela nafas. Tapi ia merasa jengah untuk menuturkan impiannya itu kepada kakak angkatnya, terutama pada bagian-bagian impian yang romantis itu. Sejak peristiwa mabuk arak itu, Nona Siow Giok selalu terkenang kepada pahlawan bangsa Kim yang menjadi idam-idaman hatinya itu. Tapi ia merasa sangat menyesal karena maksudnya untuk mendekati pemuda itu telah ditentang oleh Nonas Unio, yang ternyata tidak mempercayai kejujuran hati pihak musuhnya itu. Oleh karena itu, dalam penghidupan Siow Giok ini telah menemui suatu persoalan yang pelik sekali. Apakah ia harus bertindak sendiri dengan menuruti perasaan hatinya atau menuruti pikiran Sunio yang agak bertentangan dengan kehendak hatinya itu? Eksi. Pada suara pagi dalam pesang gerahan Yos Unio telah terbit kegemparan karena lenyapnya Tio Siow Giok yang telah meninggalkan pesang gerahan itu secara diam-diam. Beberapa orang Liao Lo segera dikerahkan untuk mencari Nona itu, tapi meski dicari hingga ke suatu tempat yang luasnya tidak kurang dari 30 lip persegi, tidak urung semua orang telah pulang dengan tangan hamba, tidak menemui kemana jejak kepergiannya Nona Siow Giok itu. Karena dari keterangan yang diperoleh dari sana sini, tiada seorang pun yang dapat memberitahukan bahwa pada malam kemarin ada seorang wanita yang lewat di tempat tempai yang mungkin dilewati Siow Giok menurut perkiraannya Yos Unio. Oleh karena itu, Sunio pun jadi pusing bukan main memikirkan kemana perginya adik angkatnya itu. Tapi Yo Anjie yang hubungannya kurang akrab dengan Tio Siow Giok, menganjurkan supaya Sunio membiarkannya saja sambil mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan merdeka kemana saja ia mau pergi. Oleh sebab itu, mengapakah ia dan Sunio hendak merintanginya? Tapi Sunio tinggal tetap berpegang teguh kepada pendiriannya karena satu kuliah menganggap Siow Giok sebagai adik, ia harus memperhatikan segala tindak tanduknya selama masih berada di bawah asuhannya. Demikianlah setelah berselang dua hari lamanya, tiba-tiba ada sebatang anak panah yang telah dipanahkan orang pada sebuah pohon besar di muka pesanggerahan Yo Sunio sedang di bagian ekor anak panah itu tampak diikatkan secari kertas bertulisan, yang ketika diambil dan diserahkan oleh seorang ronde kepada Yo Sunio, ternyata antara lain terdapat tulisan yang berbunyi. Cici yang baik dan saudara-saudara sekalian. Jika surat ini tiba di tangan kalian, adik telah berangkat jauh di luar perbatas daerah kita. Ada kemungkinan hanya untuk sementara waktu saja atau untuk selama-lamanya. Siapa tahu. Itu tergantung pada keadaan. Sementara ini adik belum dapat mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara sekalian, selan mengabarkan tentang keberangkatanku yang tanpa pamit itu. Harap saudara-saudara sudi memaafkan aku. Sekian. Hormat dari adikmu. Tio Siao Giok. Sunio menghela nafas setelah selesai membaca bunyi surat yang singkat itu. Sio Giok yang masih bersifat kekanak-kanakan, katanya, aku khawatir ia tertipu oleh mulut manis. Oleh karena itu, dia tak dapat dibiarkan berpergian hanya seorang diri saja. Kita mesti susul atau tidak akan menjadi korban daripada sifatnya yang keras kepala itu. Hektometer itu tak usah kita ambil pusing kata Yuan Jie mendongkol. Telah beberapa kali dia memusinkan hati kita, sehingga kita sendiri hampir celaka dalam berbagai permasalahan yang dibuat olehnya. Mengapakah kau anggap masih belum cukup untuk membuat dirinya kapok? Yusunio kembali menghela nafas dan menundukkan kepalanya sejenak. Kemudian ia berkata, Aku pikir, Aku mesti menemukannya selekas mungkin. Kalau tidak, Kalau tidak, Bagaimana Yuan Jie jadi tambah uring-uringan? Sunio membisu. Tatkala ia membaca sekali lagi surat Sio Giok yang dikirim dengan anak panah itu, Hatinya jadi curiga dan lalu berkata, Surat ini ada kemungkinan bukan ditulis oleh Sio Giok sendiri. Inilah sebuah surat palsu. Jika Sio Giok hendak meninggalkan surat untuk memberitahukan kepada kita kemana ia hendak pergi, Seharusnya ia menulis serta meninggalkan itu pada petang hari sebelum ia berangkat. Dengan demikian, Sudah jelaslah, Bahwa ini bukan surat dari Sio Giok. Anjie anggap pendapat adik perempuannya itu benar juga. Jika demikian halnya, Katanya, Apakah yang selanjutnya hendak kau perbuat? Hanya ada satu jalan, Sahut Sunio mantap, Yaitu pergi menyusulnya selekas Munakin. Aku akan berangkat hari ini juga untuk melakukan penyelidikan dengan jalan menyamar sebagai seorang pria. Anjie cukup mengetahui, Bahwa kehendak Sunio tak dapat dirintangi orang, Hingga ia terpaksa mengabulkan juga, Walaupun di dalam hati ia merasa khawatir atas keselamatan si adik itu. Demikianlah dengan menyamar sebagai seorang pria, Yusunio segera melakukan perjalanan dengan diam-diam, Dengan pesanggerahan Habno Siobun sebagai tujuan yang terutama bagi penyelidikannya itu. Tapi setelah melakukan penyelidikan tersebut secara teliti, Ia mendapat kenyataan bahwa Sio Giok tak kedapatan berada di sana. Sunio jadi bingung. Kemanakah gerangan perginya Nonatio? Dari perasaan bingung lalu berganti dengan perasaan ragu-ragu. Sesudah itu kembali berganti pada perasaan khawatir. Apakah Sio Giok telah tertawan karena terjatuh ke dalam perangkap musuh? Jika seungguhnya ia tertawan, Siapakah yang telah mengirim surat dengan perantaraan anak panah itu? Di dalam rumah penginapan tempatnya berlindung untuk sementara waktu, Pada suatu hari ia mendengar orang ramai bercerita bahwa pada malam kemarin Seorang perempuan yang tak dikenal telah memasuki pesanggerahan Habno Siobun, Tapi apa mau dikata perbuatannya telah ketawan, Sehingga ia kena terkepung dan akhirnya kena ditawan. Kabarnya orang tawanan itu akan segera dikirim pada Cian Hou di Ceng Hiantin Dari mana kemudian akan dikirim langsung pada pembesar yang lebih atas. Oleh karena mendengar kabar angin itu, Hatis Unio jadi gelisah bukan kepalang. Orang perempuan itu pasti Sio Giok adanya katanya di dalam hati. Ia pikir, jika nanti Sio Giok keburu dipindahkan ke Ceng Hiantin bukan saja perjalanan akan menjadi semakin jauh, Malah penjagaan yang harus dilewatinya pun akan menjadi semakin sukar dan berbahaya. Karena selain penjagaan di sana sangat kuat, Ia pun tak mungkin melakukan penyerbuan ke sana dengan hanya seorang diri saja. Oleh sebab itu, ia duduk termenung seorang diri sambil memutar otak, Kera bagaimana dan dengan siasat apa ia dapat melaksanakan pertolongannya terhadap adik angkatnya yang ditawan musuh itu. Lama-lama timbulah pikiran nekat yang timbul di dalam hatinya. Di zaman dahulu tatkala General Proantiau menyerbu ke daerah kekuasaan suku Sian-Sian, Dan, pikirnya, bukanlah mengandal pada jumlah tentara yang besar, Tapi semangat yang menyala-nyala untuk dapat melaksanakan usaha itu dengan si, Jip Ho Hyatian Tek Ho Chukata General yang sangat terkenal itu, Artinya, jika tidak masuk ke sarang harimau, Kera bagaimana kita dapat memperoleh anak harimau, Itulah suatu peribahasa yang terkenal sekali dari zaman dahulu sehingga saat ini. Aku sekarang hendak membuktikan sendiri serta mempraktekannya peribahasa general di zaman Han Timur itu sesudah berpikir demikian, Lalu siang-siang ia dahar dan berpura-pura masuk tidur untuk menantikan hingga kentongan ketiga atau jam sebelas sampai dengan jam pukul satu malam Untuk memasuki pergerahan Hab Nong Siobun secara diam-diam. Selama menantikan seng waktu, Sunio telah bersiap-siap menukar pakaian untuk berjalan di waktu malam, Membawa senjata rahasia Tokwe Ukuye dan pedang sebagai gantinya tombak, Yang terlampau panjang untuk dipergunakan dalam penyerbuannya itu. Begitu suara kentongan dipalu tiga kali, Yus Unio segera bangkit dari tempat duduknya, Memuka jendela kamarnya dengan perlahan kemudian melompat keluar bagaikan lakunya seekor kucing. Tidak bersuara, juga tidak tampak canggung dalam gerak-geriknya. Setelah menutup kembali jendela itu dari sebelah luar, Barulah ia pergunakan ilmu berjalan cepat menuju ke pesang gerahan Hab Nong Siobun Yang memang telah siang-siang diketahui seluk-beluknya. Sesampaimu di sana, Sunio menampak dari kejauhan ada orang peronda yang sedang mendatangi, Hingga lekas-lekas menyelinap di balik sebuah pohon yang besar di muka pesang gerahan tersebut. Disitu si Nona telah mendapat pikiran untuk membekuk kedua orang itu, Kemudian memasuki pesang gerahan pahlawan bangsa Kim itu dengan menyamar sebagai salah seorang peronda itu. Sebegitu cepat kedua peronda itu mendatangi dekat kepadanya, Yus Unio segera melompat keluar dari tempat sembunyinya dan membuat kedua orang itu tak berdaya dengan ditotok jalan darahnya. Sudah itu dengan pedang yang berkilau-kilauan sinarnya diayun pulang pergi di hadapan kedua peronda itu, Sunio mengancam mereka dengan suara bisik-bisik. Jika kamu berdua berani berteriak meminta pertolongan, pedang ini akan memisahkan batok kepala kalian dari batang lehermu masing-masing. Hohon, ampunilah jiwa kami kata mereka dengan suara yang hampir berbareng dan tubuh menggigit bagaikan orang-orang kedinginan. Pada kemarin malam ada seorang perempuan yang telah ditawan oleh majikanmu dan kabarnya hendak diangkut ke Cheng Hiang Tin, apa kabar itu benar Sunio bertanya bengis. Benar, benar sahut mereka. Tapi kini masih ditahan di pesang gerahan tengah, berhubung dikhawatir kap ada kawan-kawannya yang datang menyerbu untuk menolongnya. Apakah kamu ketahui siapa namanya? Tanya Yus Unio dengar tidak sabaran. Menurut cerita para rekanku, kata salah seorang peronda itu, ia bernama Xiao. Xiao, aku lupa siapa nama selanjutnya. Apakah bukan Xiao Giok Sunio memotong bicaranya? Bukan, sahut peronda yang seorang pula, dialah bernama Xiao Cheng. Xiao Cheng? Siapakah gerangan orang perempuan yang bernama demikian? Terhadap seorang yang belum pernah dikenalnya, Xiao Giok ada kemungkinan dapat memalsukan namanya sendiri dengan nama lain, tapi terhadap Hab Nung Siubun yang telah lama dikenalnya dan dicintainya, apakah ada kemungkinan ia berbuat demikian? Kalau orang itu bukan Xiao Giok, siapakah sebenarnya orang itu? Mungkinkah dia mempunyai hubungan sesuatu dengan Xiao Giok? Sunio merasakan kepalanya pening timbang-menimbang serta menduga-duga terhadap persoalan yang baginya masih gelap itu. Semangat poan Xiao yang tinggal tetap mengelora dalam dirinya, tidak jera menghadapi persoalan yang sulit itu. Maka setelah menotok jalan darah kedua peronda itu sehingga tak bisa bergerak dan berbicara, barulah ia seret tubuh mereka ke dalam semak-semak di mana ia menukar pakaian dengan salah seorang antara mereka itu. Tapi, sungguh tidak dinyana, begitu ia melangkahkah kaki hendak masuk ke dalam pesang gerahan untuk berpura-pura melaporkan sesuatu kepada Hab Nung Siubun, tiba-tiba dari sisi pesang gerahan tengah berkelebat sesosok bayangan yang bersenjata sebilah pedang panjang, sedang di tangan kirinya ia mengempit seorang yang bertubuh kecil molek, seolah-olah orang yang dikempitnya itu adalah seorang wanita. Sunio jadi terkejut dan lekas-lekas hendak bersembunyi di bawah pohon itu, tapi maksud itu ternyata sia-sia saja. Karena sebelum ia keburu berbuat demikian, orang yang baru muncul itu sudah mendahului menyambit kepadanya dengan mempergunakan panahui piau segitiga, sehingga ia cepat berjongkok untuk menghindari sambitan itu, sedang pedang yang disoren di punggungnya segera dihunusnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi ketika melihat Sunio tidak menerbitkan suara ribut-ribut dan balas mergerang kepadanya, orang itu jadi heran dan cepat-cepat menghampiri sambil bertanya, Engkau siapa? Aku pekin, guru siyao giyok yang merantau di kalangan Kang Ou, sambung suara itu ternyata tidak asing lagi baginya. Itulah suara suma pekin, guru siyao giyok yang merantau di kalangan Kang Ou sambil berpura-pura buta dan sengaja membuat wajahnya tampak buruk dengan menggunakan ramuan obat-obatan yang sangat dirahasiakannya. Sunio jadi girang dan lalu memanggilnya dengan suara perlahan, Nenek, aku ini bukan lain daripada Yosunio adanya, orang yang pernah kau tolong dari kejaran Siuleng Siangjin dan Ciotek Seng. Syukur, syukur kata pekin sambil menepuk-nepuk dadanya, oleh karena engkau menggunakan pakaian sebagai peronda tentara Kim, hampir saja aku salah metu dan melukai padamu. Sekarang marilah engkau mengikut kepadaku. Sunio belum sempat menanyakan, siapa adanya orang perempuan yang telah ditolong si Nenek dari dalam pesang gerahan Habnung Siubun itu. Tatkala mereka berada agak jauh dari daerah jagaan pahlawan bangsa Kim itu, barulah mereka berhenti dan beristirahat di balik sebuah semak-semak. Di situ pekin dan Sunio duduk berhadap-hadapan di atas rumput, sedang orang perempuan yang barusan ditolong itu, ternyata belum siuman dan diletakkan di tanah dengan pahasi Nenek dipergunakan sebagai bantal. Dari setadian telah ku perhatikan, kata Sunio, bahwa anak perempuan yang kini Nenek tolong itu bukanlah Adi Sianggiok. Ya, ya, memanglah bukan dia, sahut pekin. Tapi karena menolong dia inilah sehingga aku tidak mengetahui lagi Sianggiok sekarang di mana. Setelah beristirahat sejenak, Sunio lalu menuturkan di hadapan pekin tentang keadaan Sianggiok pada beberapa waktu itu sehingga Sangguru mengjelenggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, si Sianggiok ini memang agak kepala batu. Ada kalanya dia, kerap menuruti saja perasaan hatinya berlaku kekanak-kanakan dan tidak mengenal bahaya dan selain daripada itu, ia kerap berlaku semirono sehingga sering juga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Syukur ia berani bertanggung jawab, hingga segala kekeliruan yang pernah dilakukannya dengan sengaja atau tidak disengaja, ia pun rela untuk memperbaikinya walaupun untuk itu ia harus mengorbankan jiwanya. Inilah salah satu caranya yang harus kupuji tinggi. Tapi kali ini dia telah membuat aku agak kecewa. Bocah ini bernama-bernama Xiao Cheng. Mendengar nama itu, Sunio jadi teringat akan keterangan yang telah diperolehnya dari salah seorang peronda itu. Xiao Cheng, ia nyatanya nama itu benar apa, pikirnya. Lalu ia mengangguk-anggukan kepalanya, suatu tanda ia paham apa kata si nenek itu. Xiao Cheng ini bukan sanak saudara Xiao Giok, kata Pekin pula, tapi hanya sekedar kenalan saja. Di waktu masih kanak-kanak, mereka saling bertetangga, tapi setelah besar mereka saling perpisahan dan entahlah di mana tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian aku bawa Xiao Giok naik gunung untuk dididik. Pada beberapa hari yang lampau mereka saling bertemu dalam sebuah rumah penginapan, dengan kedua-duanya menyamar sebagai kaum pria. Mula-mula mereka tidak saling mengenali pada satu sama lain, tapi akhirnya entah bagaimana, mereka jadi saling mengenal juga. Tapi, apa celaka, pemilik rumah penginapan itu adalah seorang matumetu dari tentara Kim yang bekerja langsung di bawah perintah Qian Hua dan Teek. Tat kala ia mengetahui bahwa Xiao Giok dan Xiao Cheng itu adalah dua orang wanita dalam samaran, hatinya segera timbul rasa curiga dan dengan diam-diam melaporkan hal ini ke pesanggerahan tentara Kim yang terdekat, yakni pesanggerahan Hapno Siobun. Sementara Hapno Siobun justeru dalam perjalanan ke kota raja dan kedudukannya sebagai pahlawan diwakili oleh seorang pahlawan Kim lain yang bernama Tokpo Ate Chong, laporan tersebut jatuh ke dalam tangannya, yang segera mengerahkan sepasukan serdadu untuk mengepung serta menangkap Xiao Giok dan Xiao Cheng yang menyamar sebagai kaum pria dan dituduh sebagai matumetu kaum pemerontak. Xiao Giok yang merasa segan dan mau hati untuk akan turun tangan terhadap Tokpo Ate Chong yang menjadi wakil Hapno Siobun yang dianggap mencintai dirinya dengan setulus hati. Maka dengan diam-diam meloloskan diri dari rumah penginapan sebut, hingga Xiao Cheng kena tertangkap dan dijebloskan ke dalam kamar tahanan di pesanggerahan tengah yang dijaga dengan keras oleh sepasukan tentara Kim yang sangat kuat. Seperti juga lagaknya para pembesar Chong kak dan korup di masa itu, Tokpo Ate Chong pun tidak terluput dari kebiasaan-kebiasaan yang umum dipraktekan oleh para pembesar yang lainnya. Yakni, lalim berat sebelah, suka memeras, tidak seganggan mempersuka rakyat yang lemah untuk keuntungan sendiri, selain daripada itu, dia pun gemar sekali dengan paras cantik dan berani merampas anak istri rakyat untuk memuaskan nafsu hatinya. Maka untuk mendapat muka dari pihak majikannya, si pemilik rumah penginapan itu telah sengaja mengadu kepada Tokpo Ate Chong bahwa dalam rumah penginapannya bersembunyi dua orang wanita cantik yang menjadi matu-matu kaum pemberontak dan menyamar sebagai kaum pria, hingga Tokpo Ate Chong yang mendengar dua patah kata, wanita cantik itu, segera mengirim sepasukan serdadu untuk menangkap kedua nona itu. Tapi ternyata hanya seorang saja yang telah tertangkap, sedang yang seorang pula telah kabur entah kemana perginya. Disinilah letaknya rasa kecewaku terhadap Xiao Giok. Karena aku ketahui, jika ia mau ia dapat melawan para serdadu itu dan menolong Xiao Cheng, tapi bukan saja dia tak berbuat demikian malah sebaliknya ia telah meninggalkannya kabur sendirian. Cobalah kau pikir, apakah mungkin seorang lihiap atau pendekar wanita bertindak sedemikian pengecutnya sehingga hanya mementingkan dirinya sendiri saja? Secur juga aku keburu mengetahui hal ini, hingga aku berhasil mendapat kesempatan untuk menolong Xiao Cheng dari dalam tangan manusia keji itu. Yus Unio jadi terbengong mendengar penuturan si nenek itu hingga untuk sesaat lamanya ia membisu tanpa berkata-kata barang sepatah pun. Sungguh tidak kunyana, katanya kemudian sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan hendak diajukannya tapi semua itu belum lagi terlaksana. Ketika dari arah pesang gerahan Hapno Siubun, terdengar suara ribut-ribut yang dibarengi dengan munculnya sinar obor yang terang-benderang, sedang suara beradunya berbagai macam senjata membuat orang lantas menduga bahwa di arah sana tiba-tiba telah terjadi pertempuran yang dasyat sekali. Sunio melompat bangun sambil menghunus pedangnya. Para serdadu di sana rupanya baru mengetahui bahwa orang tawanan mereka telah lenyap, katanya. Tapi pertempuran yang berlangsung di sana bukanlah dilakukan oleh beberapa orang saja, kata Pak In sambil memasang telinga mendengarkan. Dalam pada itu Sunio segera panjat sebuah pohon yang tinggi, dari mana ia menyaksikan tentara Kim sedang bertempur dengan serombongan orang-orang yang berbaju merah, yang seketika itu juga dapat dikenalinya sebagai kawan-kawannya sendiri, yakni mereka yang oleh pemerintah Kim dinamakan kaum pemberontak jaket merah itu. Menyaksikan hal itu, karuan saja nona itu jadi sangat girang dan menganjurkan mereka untuk berjuang dengan sekuat tenaga menggempur serdadu kaum penjajah itu. Tapi karena pertempuran tengah berlangsung dengan amat seru dan hebatnya maka seruan Sunio telah tenggelam di antara orang banyak, hingga sia-sia saja ia menarik perhatian para kawan seperjuangannya yang sedang bertempur dengan musuh itu. Sementara Sunio yang kemudian insaf tentang tidak bergunanya ia menyerukan kawan-kawannya itu, lekas-lekas ia turun dari atas pohon dan memberitahukan hal ini kepada si nenek, hingga Perkin jadi girang dan lalu menganjurkan Sunio untuk menggabungkan diri dengan mereka sendiri menantikannya di situ, untuk kemudian mengikut mereka naik gunung dengan mengajak Xiao Cheng yang baru ditolongnya itu. Sunio menurut dan lalu kembali ke semak-semak di mana ia telah membuat kedua peronda tadi tidak berdaya karena ditotok jalan darahnya, di mana lekas-lekas ia menukar pula pakaiannya, kemudian turun menyerbu dengan kawan-kawannya untuk membasmi tentara kaum penjajah yang ketika itu dipimpin oleh seorang pahlawan wakil Hapno Siobun. Seperti apa kata Yosunio tadi, memang benarlah rombongan orang-orang yang melakukan penyerbuan itu bukan lain daripada kaum jaket merah yang dikepalai oleh Yohan Jie dan Ngo Siantai, yang telah menerjang ke pesanggerahan Hapno Siobun karena mendengar kabar angin, bahwa Sunio kena tertawan dan dipenjarakan oleh kaum penjajah dalam pesanggerahan tengah. Tidak taunya laporan yang diterima mereka agak kurang jelas berhubung orang yang ditawan musuh itu bukan Yosunio, tapi Xiao Cheng yang telah ditolong oleh Pekin itu. Tapi mereka tak sempat membeda-bedakan berita mana yang benar atau tak benar, hingga Yohan Jie dan Ngo Siantai segera mengerahkan tenaga para Liyo Wiyo di bawah perintah mereka untuk mengadakan penyerbuan kilat untuk menolong Yosunio yang ditawan itu, yang sebenarnya sama sekali tak pernah ditawan musuh-musuhnya, pertempuran berlangsung sehingga beberapa lamanya segera tampak dengan jelas sekali bahwa pasukan kaum penjajah tak sanggup melawan apa yang mereka namakan kaum pemberontak, sehingga mereka lari tunggang-langgang tanpa memikirkan keselamatan kawan-kawan sendiri. Sedang rombonan Yohan Jie yang melihat pasukan bangsa Kim lari simpang siur, segera dengan beramai-ramai memergunakan api untuk membakar pesanggerahan musuh, sehingga dengan sekejap saja api tampak berkobar di empat penjuru, dengan para penghuninya segera kabur bagaikan sekawanan semut yang sarangnya dibakar orang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika dalam sedikit waktu saja serdadu Kim telah dapat dihancurkan, sedang pemimpinnya telah lenyap entah kemana perginya. Yus Unio yang maju ke medan pertempuran setelah dapat merampas seekor kuda tunggang dan sebatang tombak dari pihak lawan, dengan lantas dapat dikenali oleh anak buah dan rekan-rekannya hingga mereka dengan serentak terdengar berseru, Yus Yochia telah terbebas dari tangan musuh. Yus Yochia telah terbebas dari tangan musuh. Sedang Luan Jie dan Ngo Sianta segera kaburkan kuda masing-masing datang menghampiri sambil bertanya dengan suara hampir berbareng, apakah adik tidak disiksa selama dalam tangan musuh? Sun Yochia hanya mengganda, tersenyum dan menjawab, sungguh aneh sekali. Siapakah yang mengatakan bahwa aku ditawan musuh? Orang yang ditawan musuh itu adalah seorang nona bernama Xiao Cheng, yang semula kusangka Xiao Giyok. Apakah engkau telah memasuki pesang gerahan musuh secara diam-diam kata Yuan Jie tidak sabaran? Tidak, sahut si nona, tapi aku justru telah berpapasan dengan nenek Petin, guru Xiao Giyok, yang kau juga pernah menjumpainya, di waktu ia menolong aku dari kejaran Siu Leng Siang Jin dan Ciu Tek Seng Tempo Hari. Kemudian lalu dituturkannya riwayat perjalanannya sejak ia berangkat dari atas gunung sehingga berjumpa dengan mereka pada petang hari itu. Sementara Yuan Jie yang mendengar adiknya menyebut-nyebut tentang si nenek yang semula disangkanya buta sungguhan itu segera mengajak Sun Yiu dan kawan-kawan yang lainnya untuk pergi menjumpainya serta mengajaknya untuk sama-sama naik ke atas gunung, sambil mengangkut juga Xiao Cheng yang baru ditolong nenek itu dengan sebuah tandu. Sesampainya di atas gunung, Anjie segera memperkenalkan si nenek pada para rekan dan orang-orang bawahannya, sambil tidak lupa mengatakan bahwa nenek Petin ini adalah salah seorang lihiap atau pendekar wanita yang disegani orang dalam kalangan bulim di masa itu, hingga si nenek merasa amat senang mendengar pujian Yuan Jie yang sangat muluk itu. Tapi meski semua orang kini telah berkumpul di atas gunung Hatiyo Sun Yiu masih tetap merasa tidak senang, berhubung Tiyo Xiao Gio masih belum diketahuinya kemana perginya. Apakah ia pergi mengikut Hapno Siubun ke kota raja atau ditawan oleh pihak musuh yang telah menahannya secara diam-diam? Jika semua dugaannya itu meleset, kemanakah gerangan perginya Seng adik itu? Seng dan malam Sun Yiu selalu khawatir atas diri Xiao Gio dan merasa tidak tenang pikirannya oleh karenanya, sehingga akhirnya ia jatuh sakit. Syukur juga Petin paham ilmu pengobatan, hingga selama ia di atas gunung, ia dapat merawat Sun Yiu serta mengatakan bahwa pada suatu hari Xiao Gio pasti akan kembali dan berkumpul pula dengan si Nona seperti sedia kala. Sedang ia sendiri jika dirasa perlu, akan turut juga pergi mencari Nona yang binal itu. Xiao Gio memang kerap timbul sifatnya yang otak-otakan, kata si Nenek itu, tapi percayalah kepadaku bahwa dia bukan seorang yang pendendam, maka lambat laun ia pasti akan kembali pula ke sini. Sun Yiu hanya menganggukan kepalanya dan mengganda tersenyum saja, walaupun rasa khawatir tak pernah menjadi berkurang karena hiburan si Nenek itu. Pada suatu petang selagi Sun Yiu duduk termenung di dalam kamar, tiba-tiba ia telah dikejutkan oleh suara ribut-ribut para Liao Lo yang lari naik ke atas gunung melaporkan sesuatu hal kepada Yuan Jie dan Ngo Xiang Tai, hingga Yuan Jie cepat memberi komando, segera bersiap-siap sedang rombongan para Liao Lo boleh dipecah menjadi empat jalan. Sementara Sun Yiu yang mendengar rombongan itu, ia pun segera keluar menanyakan, ada hal apakah yang telah membuat suasana jadi gempar itu? Di suatu tempat yang agak jauh, kata Yuan Jie. Tampak rombongan orang-orang berkuda yang membawa obor dan menuju tepat ke jurusan gunung kita ini. Oleh sebab itu ada kemungkinan mereka hendak menggempur markas kita di sini, berhubung pesang gerahan Hapno Siobun, telah kita obrak-abrik dan musnahkan dengan api. Yusun Yiu menganggap bahwa omongan kakaknya itu pun masuk-masuk akal juga. Lalu ia pun segera bersiap-siap, menyoren pedangnya dan menjenjing tombak Li Hoa Chiyo di tangannya. Tapi ketika baru saja ia hendak memerintahkan anak buahnya mengambil kudanya dari Istal, seorang Liao Lo telah melapor kepada Yuan Jie di ruangan Cigitia, bahwa rombongan orang berkuda yang sedang mendatangi itu bukanlah tentara musuh tapi tentara Koan Yong yang dipimpin oleh Sin Chiyo Lichuan. Yuan Jie dan yang lain-lainnya jadi heran dan tak paham apa maksudnya mereka dari markas gunung barat telah membawa tentara mereka datang ke situ. Tapi ketika Yuan Jie hendak turun gunung untuk menyambut mereka, Sun Yiu cepat melarangnya ia berkata, Koko, sabar dulu. Jangan sebelarangan turun gunung sebelum menyelidiki terlebih dahulu, apakah tentara yang yang mendatangi itu sesungguhnya tentara Kotoako atau bukan? Karena dalam keadaan kalut seperti sekarang ini, kita sukar memberdakan antara kawan dan lawan. Lebih-lebih karena baru saja kita menggempur pesang gerahan Hapno Siobun, maka ada kemungkinan pihak musuh hendak membokong markas kita dengan berpura-pura mengaku sebagai tentara Kotoako. Dengan demikian, mereka dapat melakukan serangan kilat selagi kita tidak siap sedia. Itu benar, itu benar, kata Ngero Sian Chai yang menyatakan mupakat atas pendapat si Nona itu. Yuan Jie turuti apa kata adiknya dan membatalkan maksudnya untuk menyambut kedatangan tentara yang sedang mendatangi itu. Tidak antara lama datang menghadap pula seorang Liao Lo yang lainnya, ia melaporkan bahwa, pasukan tentara yang sedang mendatangi itu memang sesungguhnya pasukan Liao Lo Kotoako Kok An Yong dari markas gunung barat, dengan Kotoako sendiri turut datang bersama-sama Sin Chio Lichuan. Heran, heran, kata Sunio, aku sungguh tak mengerti apa maksudnya mereka datang ke sini, kemudian ia panggil Liao Lo yang membawa kabar itu sambil ditanya, apakah pasukan Kok Toako itu masih dalam keadaan utuh? Semua utuh dan teratur rapi. Oleh sebab itu, Yus Unio lalu mengajak Jawan Jie segera turun gunung untuk menyambut kawan seperjuangan mereka. Kok An Yong dan Lichuan serta kawan-kawan kelihatan gembira sekali melihat Yus Unio dan yang lain-lainnya sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tatkala para tamu itu dipersilakan naik gunung dan berkumpul di ruangan Cigitia, Sunio sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang agak samar mengenai maksud kedatangan mereka ke markas di situ. Karena jika ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung, ia khawatir Kok An Yong dan kawan-kawan akan merasa tersinggung oleh karenanya. Maksud kedatangan kami ke sini, menerangkan Kok An Yong kemudian bukanlah semata meta atas maksud sendiri, itulah karena undanganmu juga di sini, bukan? Sunio dan yang lain-lainnya jadi heran dan ternganga mendengar jawaban itu. Aku harap terlebih dahulu Kok To Ako dan saudara-saudara jangan menjadi kecil hati karena pertanyaan-pertanyaanku itu tadi, kata Nona itu, begitu pun kalian jangan merasa kecewa jika saudara-saudara mendengar jawaban kami. Kami di sini selama ini belum pernah mengiring utusan untuk mengundang Kok To Ako dan saudara-saudara sekalian datang ke markas kami ini. Oleh sebab itu, aku mohon tanya, melalui siapakah To Ako sekalian telah menerima undangan kami di sini? Seperti juga pihaknya Yos Unio, Kok An Yong dan kawan-kawan pun jadi saling melihat-lihatan ketika mendengar pertanyaan itu. Tapi akhirnya si orang shikok lalu merogoh sakunya dan memperlihatkan sepucuk surat undangan kepada Nona itu sambil berkata, kami sekalian datang berkunjung ke sini karena menerima surat undanganmu ini. Surat undanganku kata Yos Unio sambil membuka matanya lebar-lebar. Surat undangan itu antara lain berbunyi sebagai berikut. Saudara Ko An Yong dan kawan-kawan seperjuangan yang terhormat, dalam keadaan dunia kalut serupa ini, segala peristiwa bisa terjadi secara tiba-tiba dan di luar dugaan. Pada beberapa waktu ini, kami mendengar pihak kaum penjajah hendak menggempur markas-markas kita di sana-sini secara besar-besaran. Hal mana, memang telah kuduga dari di muka, bahwa peristiwa seperti itu lambat laun akan kita alami juga. Tapi berhubung kini sudah tampak semakin jelas dan sukar dihindarkan pula. Maka sebelum kita digempur dengan tiba-tiba hendaknya kita bersiap-siap dari awal, dengan segala kesempatan dan care yang masih dapat kita lakukan. Dan salah satu care yang dianggap paling baik untuk kita lakukan sebagai tindakan pertama adalah mempersatukan pasukan kita dan memusatkannya di suatu tempat. Dengan demikian kita dapat bekerja sama dengan erat dan melawan musuh kita dengan serentak dan semua tenaga yang kita miliki. Oleh sebab itu, seterimanya surai ini, kami mengharap supaya saudara sekalian sudi mengunjungi markas kami di Gunung Timur untuk membicarakan serta merembukan soal persatuan pasukaan tersebut secara seksama dan sesempurna-sempurnanya. Sekian. Menantikan kedatangan saudara-saudara sekalian. Hormat kami. Atas nama pimpinan markas Gunung Timur. Yoes Uniyo. Suniyo jadi sangat terkejut membaca surat atas nama dirinya tersebut. Aku tak pernah mengirim surat undangan serupa ini, kata Suniyo akhirnya, dari siapakah kok to aku menerima surat ini. Surat ini telah kami terima dari seorang Liawlo yang menurutnya telah diperintah olahmu di sini, sahut koanyong. Sesudah itu ia lekas-lekas, ia meminta diri dan berlalu, berhubung masih tugas lain yang belum diselesaikannya. Demikianlah kata Liawlo itu. Selaka kata Yoes Uniyo. Inilah pasti siasat busuk-musuh yang sengaja hendak mengumpulkan kita di suatu tempat untuk kemudian menggempur dan memusnahkan kita sekalian dengan sekaligus. Dan tatkala koanyong, licuan dan yang lain-lainnya mendengar keterangan Yoes Uniyo, sudah barang tentu mereka pun jadi sangat terkejut. Tapi, siapakah gerangan yang telah mengatur siasat itu? Mereka sekalian agak bingung memikirkannya, tapi Suniyo segera teringat akan siasat Habno Siubun yang didengarnya dengan melalui percakapan dengan Tio Xiao Giok. Apakah Xiao Giok rela diperalat oleh pihak musuh untuk mencelakai kawan-kawan sendiri? Jika bukan Xiao Giok yang membantu pihak musuh untuk mengatur siasat ini, kira bagaimana surat itu dapat disusun begitu rapi, sehingga itu seolah-olah disusun oleh orang dalam yang mengerti sangat baik tentang seluk-beluk keadaan di kedua markas yang terletak di kedua gunung serta nama-nama tokoh yang berkuasa situ? Oleh sebab itu sedikit banyak Suniyo mempunyai dugaan yang tidak baik juga terhadap diri Xiao Giok. Lebih-lebih Suniyo pernah menentangnya dengan keras ketika Xiao Giok menyarankan agar markas-markas di kedua gunung itu dipersatukan serta di suatu tempat yang tertentu. Jika surat itu bukan disusun oleh Xiao Giok dengan kera bagaimana, dapat ditelurkannya saran-saran seperti apa yang pernah dibicarakan itu tempoh hari? Suniyo merasakan kepalanya pening memikirkan persoalan yang satu ini. Jika ternyata di antara kalangan kita ada pengkhianat atau musuh dalam selimut, kata Yuan Jie dengan suara keras. Niscaya akan kupenggal kepalanya seketika ini juga. Tapi Ngo Sianta segera menyabarkan hati si pemarah itu, agar jalannya perundingan tidak sampai terganggu oleh karenanya. Oleh sebab itu, An Jie pun terpaksa menutup mulut, meskipun ia merasa curiga, kalau-kalau hal ini telah terjadi karena pengkhianatan Xiao Giok secara diam-diam. Tapi syukurlah dia tak langsung menyebutkan nama Xiao Giok, hingga keributan lebih jauh masih dapat dicegah. Demikianlah sesudah berembuk beberapa jam lamanya, mereka beramai telah mengambil suatu keputusan yang bulat, bahwa urusan markas-markas kaum jaket merah, takkan diubah, malah hubungan mereka diperad dengan suatu pertemuan setiap cehet dan capgau, atau tanggal 1 dan 15 pada tiap-tiap bulan, di mana kedua pihak boleh mengajukan saran-saran sesuatu serta memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan masing-masing, apa-apa yang perlu diperbaiki, diubah atau ditambah, untuk melancarkan pekerjaan revolusi terhadap kaum penjajah yang tengah ditempuh mereka itu. Sedang semuayan pantang mundur dibagi-bagikan di antara para anggota dan Liawawo kedua pihak, kemudian perembukan tersebut ditutup dengan suatu perjamuan yang meriah. Pada keesokan harinya ketika Koan Yong dan rombongannya hendak kembali ke Gunung Barat, tiba-tiba para pengawal pribadi Anjie masuk melaporkan, bahwa mereka telah melihat Kwe bersaudara. Setelah keadaan telah menjadi gawat begini rupa, kata Yohan Jie, maka berdua saudara dengan mengajak beberapa orang untuk segera mendatangi ke bawah gunung dengan wajah yang merasa heran. Semua orang jadi terkejut, terutama Koan Yong dan Shin Chiyo Lichuan. Ada kemungkinan di sana telah terjadi sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan, kata Yosunio dengan perasaan hati tidak enak. Aku pun merasa cocok dengan pendapatmu, kata Koan Yong. Segeralah hengkau persilahkan supaya saudara Kwe dan yang lain-lainnya naik ke atas gunung, Yohan Jie dan Ngo Sian Chai memerintahkan si pengawal itu dengan suara yang hampir berbareng. Si pengawal menyaut. Baik dan segera mengajak beberapa orang kawannya untuk pergi menyambut mereka. Sedang Yosunio dan kawan-kawan lalu mengikuti di belakang para pengawal itu. Begitu Kwe Eliad dan Kwe Ekin saling bertemu muka dengan Yosunio, Koan Yong dan yang lain-lainnya, dengan lantas mereka memberi hormat sambil berkata, Markas kita telah diserbu tentara kaum penjajah dan dimusnahkan dengan api, maka kami sekalian terpaksa membuka jalan darah dan mundur ke sini untuk berlindung dari bencana besar yang telah menimpa pada markas kami dan saudara-saudara di sana. Iii, gerakan ini sungguh tepat sekali dengan apa kata Adik Sunio Tadi Kata Licuan sambil menghela nafas. Ya, benar, sahut si Nona. Itulah suatu siasat yang dikenal orang dengan nama sebutan Tiau Haulisan, atau memancing harimau keluar dari gunung tempat persembunyian. Suatu balasan tunai atas penyerbuan kilat yang telah kita lakukan terhadap pesanggerahan Habno Siubun yang orangnya justru tengah berkunjung ke kota Raja. Kwe Eliad dengan suara lesu, apakah yang kiranya baik akan kita lakukan selanjutnya? Markas kita di Gunung Barat telah diduduki musuh hingga kedudukan kita sekarang menjadi terkatung-katung. Adik We E tak usah khawatir atau berkecil hati karena kejadian ini, kata Ko An Yong dengan maksud menghibur. Karena, ingatlah bahwa kalah atau musnah dalam peperangan sudah menjadi soal yang lumrah dan jamat. Jika kita masih hidup, sudah barang tentu kita masih mempunyai kesempatan merebut kembali markas kita di Gunung Barat itu. Kita pasti akan menang dalam perjuangan kita untuk menumpas kaum penjajah. Jika toh usaha kita sampai kejadian gagal, keturunan kita pasti akan dapat melanjutkan usaha itu, asalkan semangat pantang mundur dipupuk dengan sebaik-baik dari sekarang agar dapat menghasilkan bunga-bunga bangsa yang lebih unggul dan bersatu hati dalam hal menolak bahaya yang datang mengetpung negeri kita dari daerah lain di luar tembok besar. Kami mupakat dengan omongan kok to aku itu kata orang banyak sambil menyambut kata-kata yang bersemangat itu dengan tepukan tangan rioh. Dengan berpegang kepada semuayan pantang mundur dan tak mudah putus asa, kata Sin Chio Lichuan sebagai sambutan atas seruan Kok An Yong tadi, pasti kita akan menang dalam perjuangan kita ini. Dengan demikian, kembali orang banyak telah menyambutnya dengan tampik sorak yang tidak kalah ramainya daripada tadi. Oleh karena mendengar omongan kedua orang pemimpin mereka yang penuh semangat itu, maka Kwe Liat berdua saudara yang semula tampak agak lesu, segera bangkit dari tempat duduk masing-masing sambil berkata, Bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian, jika seumpama kita melakukan penyerbuan kilat untuk merebut kembali markas kita di Gunung Barat pada waktu sekarang ini juga? Kami berdua saudara bersedia akan tampil di muka dan menyerbu sebagai orang-orang pertama yang akan mengorbankan jiwa untuk bertempur dengan musuh-musuh yang bercokol di sana. Apakah Jiwi Hyante telah ketahui, kata Kok An Yong, siapa pemimpin tentara yang menduduki markas kita itu? Seorang jarawan tua yang bernama Siuleng Xiangjin, Sahut Kwe Kin, yang dibantu oleh seorang penjilat bangsa asing yang telah lama kita kenal, yakni si bangsa Chiu Tek Seng itu. Aha tidak taunya si babi alas itu belum juga mampus kata Ngero Siantai dengan rupa gemas. Jika Jiwi Heng Teh ee hendak menyerbu ke sana, aku pun bersedia untuk mengikut kalian berdua. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dalam pikiran si orang Shingo tiba-tiba teringat akan keganasan Chiu Tek Seng yang pernah menganiaya iparnya Law Yew sehingga menemui ajalnya. Oleh sebab itu ia telah mengatakan pikirannya untuk mengikut kedua saudara Kwe E itu untuk melakukan serbuan kilat ke Gunung Barat bersama untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya merampas kembali markas itu, sedang keduanya hendak menuntut balas kepada Chiu Tek Seng. Karena jika musuh besar iparnya itu belum dapat dibinasakan, belumlah puas perasaan hatinya. Maka atas permupakatan semua orang, penyerbuan ke Gunung Barat itu hendak dilakukan mereka dalam tiga rombongan. Yaitu jika rombongan yang pertama sampai kejadian dikalahkan musuh, maka rombongan yang kedua dan ketiga akan segera datang membantu. Tapi jika rombongan yang pertama mendapat kemenangan yang baik, maka rombongan-rombongan yang kedua dan ketiga itu akan maju mengepung musuh dari dua jurusan. Pada waktu sebelum ketiga rombongan para hohan itu berangkat, Sunio telah memerintahkan beberapa orang kepercayaannya ikut serta dalam rombongan ketiga itu, dengan masing-masing membawa beberapa ekor burung merpati pembawa surat. Agar kalau nanti pasukan-pasukan yang maju di muka mengalami kegagalan atau dikepung musuh, maka burung-burung merpati itu boleh dilepaskan pulang ke Gunung Timur, untuk selekas mungkin meminta bala bantuan. Tapi kalau ketiga rombongan itu berhasil dalam penyerbuannya, burung-burung itu pun boleh juga dilepaskan, asalkan pada kaki-kakinya, sengaja diikatkan kertas kosong untuk membingungkan hati pihak musuh, jika nanti burung-burung itu sampai terjatuh ke dalam tangan mereka. Kok An Yong jadi agak heran mendengar petunjuk Yosunio, tapi tidak berani menanyakan keterangan sesuatu. Kera pengiriman burung-burung merpati membawa surat yang caranya agak aneh itu. Tatkala semua persiapan selesai diatur, maka ketika rombongan para pendekar kemerdekaan itu telah berangkat di waktu senja itu dengan menyamar sebagai para pedagang keliling, orang-orang yang menyewakan kuda atau keledai, para pengantar kereta-kereta piu dan lain-lain. Sedang senjata-senjata yang diperlukan untuk bertempur dengan musuh, selain disembunyikan di bawah pakaian, juga dititipkan di atas pikulan-pikulan atau di atas kereta-kereta dalam rombongan-rombongan tersebut. Kemudian, sebagaimana layaknya para pedagang keliling dan para pengawal kereta-kereta piu jika sampai kejadian kemalaman di jalan, mereka segera membuat tenda-tenda atau tempat pemondokan darurat di tepi-tepi jalan, dengan kelompok yang kecilan mengikut pada kelompok-kelompok besaran yang terdiri dari beberapa atau sehingga puluhan orang banyaknya. Dengan demikian, mereka dapat saling tolong-menolong di waktu menghadapi bahaya atau serbuan dari kawanan berandal. Demikianlah siasat Kue Elliot dan kawan-kawan, yang hendak melakukan serbuan kilat terhadap musuh yang menduduki markas mereka di gunung barat itu. Sementara Siu Leng Siang Jin dan Ciu Tek Seng yang sama sekali tak menduga bahwa pihak kaum jaket merah melakukan penyerbuan begitu cepat sejak markas di atas pegunungan barat itu telah didudukinya, pada petang hari itu mereka justru sedang berpestapora dengan dilayani oleh beberapa orang perempuan yang masih muda dan berparas cantik-cantik, ketika seorang pembawa. Kabar telah melaporkan kepada mereka, bahwa dari bawah gunung tampak beberapa orang yang mendaki gunung dengan membawa obor. Tapi belum diketahui apakah mereka itu orang-orang sendiri atau metu-metu kaum pemerontak. Dasar goblok mendampar Siu Tek Seng yang merasa kesenangannya diganggu dengan kedatangan si pelapor itu. Pergilah engkau perhatikan dahulu, apakah mereka itu kawan atau lawan. Jika mereka ternyata kawan-kawan kita, segeralah persilahkan mereka datang kesini untuk diberi makan minum dengan sepuas-puasnya. Jika mereka itu musuh-musuh kita barulah engkau oleh datang melaporkan kesini. Kau mengerti? Si pelapor menjawab, menurut perintah tuanku, sambil berlalu dengan perasaan jengah. Begitulah makanan dan minuman segera ditambah, sedang Siu Leng Siang Jin yang sudah mulai sinting karena terlampau banyak minum susu tiap malam, lalu memanggil dua orang wanita muda untuk duduk-duduk di atas pangkuannya sambil tertawa hahaihi dan berkata dengan suara memerintah, cobalah engkau menyanyikan sebuah lagu yang merdu untuk menghibur hatiku yang bimbang. Bimbang? Hihihi, kata salah seorang perempuan muda dengan laku yang genit. Mana boleh jadi tai su, eh, kok su, mesti merasa bimbang hati. Suatu peribahasa pernah mengatakan, Hari ini ada arak, biarlah hari ini juga kita mabuk, masa kok su lupa dengan peribahasa yang terkenal itu. Tanda petik. Siu Leng Siang Jin bukan main gembiranya mendengar romongan mona itu, ia memeluk si perempuan muda itu sambil menciumi kedua pipinya serta memuji, sungguh pintar sekali engkau ini, ayuh sekarang kau boleh menyanyikan sebuah lagu gembira, satu lagu apa saja yang kau pandai. Lagu itu tuh, ya kata si Nona dengan Nielman, sambil kemudian berbisik di telinga si Huo Shio tua bangka itu. Siu Leng Siang Jin membuka matanya lebar-lebar. Mulutnya bergerak-gerak melongo kemudian terdengarlah gelak tawanya yang nyaring dan bergema. Chiu Tek Seng yang berkali bersetali tiga uang dengannya, dia pun turut menjenggak sambil tertawa mengakak. Ya, Yeu, segeralah nyanyikan lagu pilihanmu itu katanya, sedang tangannya merabah-rabah tubuh seorang perempuan lain yang juga duduk di pangkuannya. Engkau juga boleh turut juga menyanyikannya sambungnya sambil menepuk-nepuk pipi perempuan itu dengan berulang-ulang. Kemudian orang-orang perempuan yang duduk di pangkuan kedua orang susok dan sutik itu terdengar menyanyikan lagu yang merdu dengan arti yang menggeirahkan dan mendebarkan hati orang. Setelah selesai menyanyi, orang-orang perempuan itu lalu menuangkan arak pula ke dalam cawan kedua orana itu. Dengan ini kami memberi selamat panjang umur kepada Kok Suya dan Chiu To Aya, kata mereka dengan lagak lagu yang sudah terlatih, semoga Kok Suya dan To Aya hidup sehingga seribu tahun lamanya. Siu Leng Siang Jin dan Chiu Tek Seng tertawa girang, kemudian menciumi pipi-pipi orang-orang perempuan itu secara asyik dan tak tahu malu, hingga para serdadu di situ merasa sangat jengah dan hampir separuh antaranya terpaksa meninggalkan ruangan itu dengan diam-diam. Kecuali mereka yang sudah mabuk, atau tidur menggeletak di atas lantai tidak sadar akan diri masing-masing. Sementara Siu Leng Siang Jin sendiri yang rupa-rupanya masih bisa mempertahankan dirinya pula, sambil saban-saban membentak menyuruh para serdadu itu akan meninggalkan ruangan itu kemudian memerintahkan orang-orang perempuan itu untuk menemaninya masuk ke dalam kamar. Tapi sungguh tidak dinyana, begitu ia hendak melangkahkan kakinya di ambang pintu, tiba-tiba beberapa orang serdadu telah muncul dengan tersipu-sipu sambil berkata, Kok Suya, celaka. Pasukan kaum pemberontak telah kembali dan mengepung benteng gunung ini dari segala jurusan. Siu Leng Siang Jin dan Ciutek Seng kaget bukan buatan mendengar laporan itu. Kalian boleh segera bersiap-siap dan membagi pasukan kita menjadi beberapa rombongan kata biarawan tua itu. Kemudian ia menyuruh Ciutek Seng untuk keluar memimpin tentara guna menghambat serbuan musuh itu. Dalam keadaan demikian, suasana yang tenang dengan sekonyong-konyong telah berubah menjadi gawat dan kacau. Sedang orang-orang perempuan yang barusan berlomba mengunjukkan kegenitan untuk mengambil hati orang, sekarang telah berubah menjadi pucat dan ketakutan setengah mati, sehingga antaranya ada juga yang mewek sambil warawiri tak tahu kemana yang lebih baik untuk bersembunyi. Ciutek Seng yang menerima perintah susoknya untuk keluar melawan musuh terpaksa mengambil senjatanya dari atas rak, meskipun ia sendiri merasa segan untuk bertempur dalam keadaan tubuh letih seperti itu. Begitulah dengan terhuyung-huyung ia segera mengumpulkan anak buahnya kemudian menggiringnya turun gunung untuk mencegat musuh. Kue E. Liat dan Kue E. Kin yang berjalan di muka dengan Gau Siantai mengikuti di belakang mereka, tidak antara lama telah berpapasan dengan Ciutek Seng, hingga kedua pihak jadi saling mendam perat dengan amat sengitnya, kemudian dilanjutkan dengan pertempuran yang ramai sekali. Kue E. Liat menerjang sambil menyabatkan goloknya, yang lalu disambut oleh Ciutek Seng dengan cambuk sem-ciatilpian di tangannya. Petang hari ini adalah hari yang terakhir untuk kau melihat dunia hardi Kue E. Kin sambil hendak membantu kakaknya mengepung musuh itu. Tapi tiga orang pengawal pribadi si orang Ciutek Seng segera menghambatnya dan mengepungnya dari tiga jurusan. Aku mendatangi bentak Gau Siantai sambil membantu Kue E. Liat mengepung Klutek Seng. Xiei. Suasana di saat itu telah menjadi semakin ramai dan tegang, sebagian kabur ke atas gunung dan melaporkan kepada Siu Leng Siang Jin, tatkala beberapa orang serdadu yang menderita luka. Luka ringan melaporkan bahwa rombongan kaum pemberontak telah menerjang naik dari beberapa jurusan. Biarawan tua itu jadi terkejut bukan main dan terpaksa meninggalkan nona-nona manis itu di dalam kamar, sedang ia sendiri segera membawa tongkat besinya dan pergi menghadang musuh dengan diiringi oleh sepasukan pengawal pribadinya. Begitu ia melangkahkan kakinya keluar ruangan cegitnya, Siu Leng Siang Jin telah menyaksikan seorang pemuda tampan yang bersenjatakan sebatang tombak tengah mendesak maju dan dalam sekejapan saja telah membunuh beberapa orang anak buahnya yang terkenal tangguh dan berkepandayan tinggi. Oleh sebab itu, sambil membelalakan matanya ia segera membentak, segera beritahukan siapa namamu. Karena tongkat besiku ini tak sudi memukul mampus seorang musuh yang tiada bernama. Si pemuda menyambut ejekan Siu Leng Siang Jin dengan senyuman dingin, Aha katanya. Tidak kunyana bahwa sekarang si pecundang ini masih juga berani membuat dan menganggap dirinya sangat lihai dan tak terkalahkan? Masih ingatkah dengan nenek buta itu yang telah membuat musuh siok dan sutitnya jungkir balik dan kabur dengan berlari sambil? Siu Leng Siang Jin jadi merah wajahnya karena malu. Dia tak menyangka bahwa kekalahannya dalam tangan pekin akhirnya telah diketahui juga oleh orang di luaran. Hal mana, telah membuatnya dari rasa malu menjadi gusar dan membentak? Beritahukan namamu, agar mudah aku mengambil jiwamu. Aku inilah licuan sahut si pemuda. Sekarang mari kita mulai bertempur apa bukan Sin Chiyo licuan balik tanya biarawan tua itu. Sin Chiyo atau bukan, itulah sama sekali tidak menjadi halangan untuk kita bertarung sehingga 400 atau 500 curu selamanya ejek pemuda tompan itu. Siu Leng Siang Jin jadi semakin mendongkol dan segera menyerang si pemuda dengan tongkat besinya. Sedang licuan yang juga telah mendengar tentang kelihayan darawan tua itu, diam-diam ia pun tidak berlaku lengah untuk melakukan penangkisan dengan tombak di tangannya. Demikianlah selanjutnya mereka sudah serang menyerang dengan sama gagah dan beraninya, walaupun usia masing-masing mempunyai selisih yang agak mengejutkan, yaitu licuan baru usia 20-an, sedang si biarawan tua berusia 50-an lebih. Bersamaan dengan itu, anak buah kedua pihak pun segera saling mengadu senjata menuruti telah dan para majikan masing-masing. Menurut perbandingan taraf kepandayan licuan dan Siu Leng Siang Jin, sebenarnya si pemuda bukan lawan si biarawan tua itu tapi karena Huo Shio tua itu tengah dicengkeram oleh pengaruh alkohol, maka tidaklah heran jika perlawanannya sangat ngawur, ia memukul dan menyapu musuh dengan seenaknya saja, sehingga banyak kesempatan baik untuk merobohkan musuh itu telah dilewatkannya dengan sia-sia saja. Tapi Sin Chio Leng Chuan yang menyadari Hai ini, sebaliknya berlaku lebih waspada dan hati-hati sekali dalam perlawanannya, sehingga pertempuran itu tampak berimbang dan sama kuatnya. Di lain pihak Wee Kin yang menghadapi tiga orang serdadu bangsa Kim, dalam waktu sekejapan saja telah melukai satu seorang antaranya, sedang yang dua orang pula yang kepandayannya. Ternyata lebih rendah daripada dirinya sendiri dengan lantas tampak jari dan hancur nyalinya, sehingga mereka lebih banyak mundur daripada mendesak maju untuk mengepung musuh mereka itu. Sedang Chiu Tek Seng yang diketung oleh Kue Eliat dan Ngao Siantai lambat laun hanya mampu menjaga diri, tapi sama sekali tak dapat balas menyerang kepada musuh-musuhnya itu. Maka Ngao Siantai yang melihat kesempatan yang terbaik itu segera mendesak dengan terlebih hebat lagi sambil berseru, Kue E Hong Te'e biarkanlah aku habiskan jiwa manusia busuk ini. Tapi Kue Eliat sendiri yang mempunyai dendam kesumat terhadap si orang Chiu Chiu itu dimanalah mau mengalah untuk mundur, hingga seketika itu juga terjangan-terjangan mereka berdua jadi semakin hebat dan nganas, yang kesudahannya telah membuat Chiu Tek Sen jadi kewalahan dan terdesak di suatu sudut tak mampu mundur, juga tak mampu maju. Ia membelah diri secara nekat, sehingga cambuk yang dicekalnya berkelebatan di sekitar badannya bagaikan baling-baling yang ditempuh angin tofan. Tapi meski bagaimanapun dasyatnya ia membelah diri tidak urung penjagaannya itu akhirnya telah dobrak juga diserang secara serentak oleh Kue Eliat dan Ningo kedua orang pemimpin dari kaum jaket merah itu. Begitulah selagi pertempuran-pertempuran berlangsung dengan sangat dasyatnya, tiba-tiba para serdadu lari pontang-panting sambil berteriak-teriak, kaum pemberontak telah mengpung dari segala jurusan dan membakar habis gudang-gudang ransum perbekalan kita sedang di jurusan lain terdengar orang-orang menyerukan, lekas kabur, selagi kesempatan masih ada bagi kita sekalian oleh karena timbulnya kekacauan di sana-sini, maka siu leng siang jin yang sedang bertempur dengan sin cnyo licuhan jadi gelisan dan akhirnya kena dilukai bahunya oleh tombak si pemuda, sehingga dengan mengucurkan banyak darah ia terpaksa kabur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedang licuhan yang belum mau sudah sampai di situ saja, segera mengejarnya dari belakang sambil membentak, tinggalkan dahulu kepalamu, barulah aku suka melepaskanmu. Tapi biarawan tua itu tidak menghiraukannya dan kabur terus selama kakinya masih mampu membawa dirinya. Meski engkau terbang ke langit atau menoblos ke dalam tanah, tak urung akanku susul juga bentak licuhan dengan bernapsu. Sementara Chiu Tekseng yang sudah terdesak di suatu sudut, yang hampir tak mampu lagi untuk menolong dirinya. Karena setelah menyabet musuh-musuhnya beberapa kali dengan selalu mengalami kegagalan, akhirnya dia sendirilah yang dilambrak habis-habisan dan kena dilukai lengan kirinya oleh bacokan Golokwe Elliot. Sedang Golok Ngero Siantai telah berhasil dapat menabas kaki Chiu Tekseng sehingga kutung dan terpisah dari tubuh pemiliknya bagaikan dahan pohon yang tumbang dari pangkalnya. Kemudian ia hanya bisa menyerah di bawah Golok kedua orang musuh besarnya itu dalam keadaan tidak bernyawa. Karena selain kepalanya, lengannya pun jatuh ke tanah dengan dibarengi oleh cairan merah yang munkrat keluar berceceran di muka bumi. Akhirnya mampuslah, kamu. Ha, ha, ha. Hiduplah kaum jaket merah kita. Ngero Siantai tertawa mengakak sambil mengangkat tangan dan mengacungkan Goloknya yang berlumuran darah, kemudian dengan sekonyong-konyongnya jatuh mengusruk tidak ingat akan diri pula. Kwe Elliot yang menyaksikan demikian, karuan saja jadi amat terkejut dan lekas-lekas menolongnya. Tapi setelah diperhatikan wajahnya sejenak, ternyata hembusan napas Ngero Siantai telah terhenti. Ia telah meninggal karena saking girangnya menyaksikan usaha mereka telah berhasil dan berbareng membalas dendam kepada Chiu Tekseng yang menjadi musuh besar iparnya itu. Maka setelah memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut jenazah Ngero Siantai ke tempat lain yang lebih aman, Kwe Elliot segera mengajak adiknya Kwe E. Kin yang telah berhasil dapat mengalahkan kedua musuhnya tadi untuk membantu Xin Chio Li Chuan mengepung Xiu Leng Xiong Jin. Tapi dasar biarawan tua itu belum sampai pada ajalnya. Ketika keadaan sudah terlampau sempitnya untuk ia dapat meloloskan diri, tiba-tiba dari balik semak-semak melompat keluar seorang muda yang bersenjatakan sebuah pedang panjang mencegat Li Chuan sambil membentak. Kok Suya, jangan khawatir. Aku ada di sini untuk menolongmu. Siu Leng Xiong Jin segera menyelingap ke samping di bawah perlindungan pahlawan muda tersebut. Xin Chio Li Chuan yang sedang mengejar biarawan tua itu jadi agak terkejut dan merandek sejenak di tengah jalan. Karena yang yang baru datang itu ternyata bukan lain daripada Hapno Siubun adanya. Sangka Kuka sudah mampus kata si tombak sakti sambil menuding pahlawan bangsa Kim itu dengan senjata. Hapno Siubun menyambut ejekan itu dengan siulan yang nyaring, Hingga seketika itu juga dari balik semak-semak di sana muncul beberapa banyak serdadu musuh yang segera mengepungnya dari segala jurusan. Tapi Li Chuan yang terkenal sebagai seorang pendekar muda pantang mundur dalam pertempuran, Segera putar tombaknya meladani bertempur Hapno Siubun dan anak buahnya. Kini Li Chuan yang semula berada dalam kedudukan sebagai pengejar, Kini telah berbalik menjadi orang yang dikepung musuh. Syukur juga pengepungan ini tidak berlangsung terlampau lama. Karena ketika pertempuran baru saja bergebrak belum berapa jurus, Tiba-tiba Kue Eliat dan Kue Ekin serta kawan-kawan pun telah tiba juga, Pertempuran menjadi semakin ramai dan dasyat. Tapi karena pihak anak buah Yapno Siubun berjumlah lebih sedikit, Maka akhirnya mereka telah dipukul mundur dan terus kabur bersama-sama Siu Leng Siang Jin yang telah dilukai bahunya oleh si tombak sakti itu. Dengan demikian, markas kaum jaket merah di atas gunung barat itu telah dapat direbut kembali oleh Li Chuan dan kawan-kawan. Semua orang jadi sangat kegembira dan lalu memperkuat pepenjagaan di sekitar tanah pegunungan itu Dengan jalan memperbanyak pos-pos pepenjagaan daripada jumlah sebelumnya. Tapi, berbareng dengan rasa girang itu, Mereka pun turut berduka cita atas meninggalnya Ngao Sian Chai yang sangat mendadak. Maka sebagai tanda bela sungkawa mereka sekalian, Seluruh anggota jaket merah telah berkabung sehingga 49 hari lamanya. Barulah suasana tegang yang dirasakan oleh kedua markas kaum revolusioner di Gunung Timur dan Barat dapat pulih kembali seperti sedia kala, Walaupun suasana yang sudah tentram itu belum menjadi suatu jaminan bahwa kedua markas itu terbebas daripada serbuan pasukan bala tentara bangsa Kim yang berkuasa di masa itu. Sebagaimana di bagian muka telah diketahui, Hap Nung Siu Bun telah melakukan perjalanan ke kota raja yang terletak bukan dekat dari daerah kewadanaan Cheng Hiang Tin, Tapi mengapakah dengan sekonyong-konyong ia berada di Gunung Barat dan tepat pada waktunya ia menolong Siu Leng Siang Jin dari pengejaran Sin Chio Lichuan dan kawan-kawannya? Berita tentang keberangkatan pahlawan bangsa Kim itu ke kota raja itu hanyalah merupakan suatu siasat belaka. Karena Hap Nung Siu Bun yang ternyata bukan orang bodoh, Terlebih Siang telah mendengar kabar angin bahwa kaum pemberontak jaket merah sewaktu-waktu bisa menyerang pesanggerahannya di perbatasan kewadanaan Cheng Hiang Tin, Maka dengan diam-diam ia meninggalkan pesanggerahan tersebut dengan membawa sebagian tentaranya untuk membokong musuh selagi mereka tidak bersiap sedia. Justeru itu ia mendapat suatu akal untuk memancing kok an-yong dan kawan-kawan meninggalkan markas mereka di Gunung Barat Dengan memergunakan sepucuk surat undangan palsu yang telah sengaja dibubungi tanda tangan Yos Uniu. Karena sebagai seorang pahlawan yang cerdik, ia telah berhasil memancing Siow Giok untuk memberikan segala keterangan penting yang bersangkut paut dengan keadaan dan seluk-beluk kedua markas Timur dan Barat itu. Oleh karena pancingan surat undangan palsu itu, benar saja kok an-yong lantas percaya dan segera mengajak Sin Cio Licuan dan anak buahnya untuk berkunjung ke markas Timur. Tapi apa mau dikata seorang pesuruh Hab No Siobun yang membawa surat perintah kepada pembantunya telah keliru ditawan oleh Serdadu Siuleng Siang Jin, yang kemudian mengetahui juga bahwa Hab No Siobun hendak menyerbu markas Barat yang hanya dijaga kedua saudara Kue dan sepasukan pengawal yang tidak seberapa banyak jumlahnya. Oleh karena itu, maka timbulah perasaan dengki hati dari si biarawan tua itu, yang segera mengajak Cio Tek Seng dan pasukan tentaranya untuk melakukan serbuan kilat ke Gunung Barat hingga Kue Eliat dan adiknya jadi kebuakan dan terpaksa kabur untuk melaporkan peristiwa tersebut pada kok an-yong dan kawan-kawan yang sedang bertamu di markas Timur. Sementara Hab No Siobun yang semula memang sengaja memberi kesempatan untuk pesang gerahannya di serbu musuh sama sekali tidak menduga bahwa siasatnya itu telah diketahui oleh Siuleng Siang Jin, yang telah mendahuluinya menduduki markas tersebut, seolah-olah orang yang mengambil padi dari bakul orang lain. Hal mana, sudah barang tentu, telah membuat si pahlawan muda itu gusar bukan kepalang. Tapi karena mengingat bahwa si jarawan tua itu memiliki ilmu silat yang lebih tinggi daripadanya, maka dia tak dapat berbuat lain daripada cuma mengeluh, meski di dalam hati ia merasa sangat tidak enak. Demikian juga ketika ia datang menolong Siuleng Siang Jin dari kejaran Shin Chio Lichuan dan anak buahnya, itu pun tak lain tak bukan karena terpaksa belaka. Sedang maksudnya semula dalam memergunakan siasat antara lain, mengumpulkan musuh di satu tempat yang tertentu, adalah agar mudah melakukan pembasminian dan penangkapan dengan sekaligus. Hal mana, bertepatan dengan anjurannya kepada Tio Siao Giok tempoh hari, tapi ternyata telah ditentang oleh Yosunio. Oleh karena itu, dalam hati Tio Siao Giok segera timbul rata kurang senang, yang akhirnya telah menyebabkan nona itu meninggalkan markas timur untuk menyusul Habno Siubon yang dicintainya itu. Tapi, apakah yang telah terjadi tak kala Siao Giok mendengar bahwa pahlawan muda idam-idamannya itu telah berangkat ke kota raja? Siao Giok jadi kecewa tapi untuk kembali ke atas gunung pun merasa malu, hingga hatinya jadi bingung dan semula tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya selanjutnya. Syukur juga di sebuah rumah penginapan ia bertemu dengan Siao Cheng yang semula disangkanya seorang pemuda tapi lambat laun telah diketahuinya juga, bahwa Siao Cheng pun adalah seorang anak darah yang menyamar sebagai kaum pria. Tak kala mereka berdua telah dapat bergaul secara intim dan membuka rahasia hati masing-masing pada satu sama lain, Siao Cheng sangat menyesalkan atas kepergian Siao Giok dari atas gunung yang secara diam-diam itu, tanpa mengabarkan sesuatu atau memberitahukan sebab musabab ia meninggalkan markas di sana. Oleh karena itu, Siao Giok pun akhirnya membenarkan juga atas kecaman nona kenalannya yang baru itu, hingga dengan diam-diam ia naik gunung dan mengirim sepucuk surat yang diikatkan pada sebatang anak panah. Pada suatu petang mereka digerebek oleh sepasukan tentara bangsa Kim, hingga Siao Giok dan Siao Cheng jadi terbangun dengan hati terkesiap. Dalam penggerebekan itu, Siao Cheng telah ditawan dan dibawa pergi oleh para serdadu itu, yang kemudian telah menahannya di pesang gerahan tengah. Berhubung pemilik rumah penginapan itu telah mengadukan kepada pembantu Hapno Siobun, bahwa nona itu adalah salah seorang matumetu dari kaum pemerontak. Nona Siao Giok yang telah berhasil dapat meloloskan diri semula berniat untuk menolong Siao Cheng. Tapi ketika mendengar kabar bahwa persang gerahan bangsa Kim itu telah diserbu dan dibakar oleh kaum pemerontak jaket merah, ia pun puaslah di dalam hati. Katana jika kawan-kawannya datang menyerbu ke sana, sudah barang tentu mereka takkan membiarkan Siao Cheng ditawan musuh. Kemudian ia mendengar kabar bahwa markas di Pegunungan Barat telah diduduki oleh Siu Leng Siang Jin, hingga ini membuat hatinya mendongkol bukan main, tapi tak sanggup untuk pergi menyerang dengan hanya seorang diri saja. Dalam keadaan demikian, Siu Giyok jadi menyesal atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya dengan Semirono dan tanpa pikir panjang lagi. Oleh sebab itu, ia kini jadi merasa terjepit dan tak mengetahui apa yang harus diperbuatnya di saat itu. Mau kembali ke atas gunung, ia malu, mau merantau terus, ia juga sudah merasa agak canggung. Dalam perjalanannya yang tidak tentu kemana tujuannya itu, pada suatu hari Siu Giyok telah tiba di sebuah desa kecil yang para penghuninya kebanyakan terdiri dari kaum tani. Kepala desa itu seorang tua Siu Leng Baik Hati, yang ketika melihat Siu Nona duduk beristirahat di tepi jalan di muka rumahnya lalu mengundang Siu Giyok untuk mampir ke rumahnya, tanpa menyadari bahwa Siu Nona itu hanya seorang wanita yang menyamar sebagai kaum pria saja. Siu Giyok yang merasa tidak enak untuk menampik orang segera menuntun kudanya dan tambatkan binatang itu di bawah sebatang pohon yang rindang dan berumput hijau di bawahnya. Sebagai seorang yang melakukan perjalanan dengan tak tentu kemana tujuannya, Siu Giyok pun terpaksa menyembunyikan juga namanya yang asli. Dan ketika ditanyakan siapa Siu dan namanya, Siu Giyok lalu menjawab bahwa ia si li bernama Kim, dahulu pernah berumah tinggal di Pek Hoa Tin, tapi kemudian pindah ke utara. Demikianlah antara lain ia menerangkan dengan seenaknya saja. Orang tua si lo itu kelihatan tertarik sekali dengan omongan si pemuda tetiron itu. Jika saudara juga orang shili, kata Mpelo, tentu engkau kenal pada Li Taipin, seorang pedagang kelontong yang biasa berdagang keliling. Dia ini pun orang Pek Hoa Tin juga. Siu Giyok yang menganggap sepi simp itu, kontan lantas menjawab, kenal, kenal. Dia memang biasa berdagang keliling. Walaupun dia sama sekali tak kenal orang yang dimaksudkan itu. Tapi ia menganggap petani tua itu seorang bodoh dan mudah didustai, sedang diapuntakkan lewat dua kali ke desa itu. Bagus, bagus kata Mpelo yang tampak semakin mengharap mendengar jawaban si nona itu. Tolong saudara sampaikan salamku kepadanya, jika nanti engkau bertemu dengannya, Siu Giyok berjanji untuk berbuat demikian. Omong punya omong, hujan justru turun rintik-rintik, hingga Siu Giyok jadi terkejut dan lalu bangkit dari kursinya, hendak membawa kudanya ke tempat yang kering. Tapi Mpelo segera mencegahnya, kemudian memanggil anak gadisnya untuk menolong Li Kongcu membawa kuda itu ke belakang rumah. Apakah nona ini anak perempuan Loti yang bertanya Siu Giyok sebagai percakapan iseng-iseng? Si Mpemengangguk. Ya, benar, jawabnya. Itu Li Taipin yang telah kukatakan tadi, ia pernah datang ke sini untuk meminang putriku yang barusan itu. Ia mengatakan untuk istri putranya, tapi sebenarnya menurut kisikan beberapa orang kawan dari Bekoatin yang kenal baik perangai orang itu, untuk dirinya sendiri. Mendengar keterangan demikian, hatiku timbul prasangka, bahwa dia ini bukan seorang baik. Iii, kurang ajar benar orang itu kata Siu Giyok mendongkol. Bukan begitu, kata Si Mpetenang. Ini hanya berdasarkan prasangka belaka. Dia sebenarnya seorang baik. Oh, kata Siu Giyok agak menyesat dengan apa yang diucapkannya tadi. Sebenarnya dia bukan orang jahat, kata Mpelo pula. Dunia memang kerap membenci pada seseorang yang dapat dianggap lebih senang atau lebih beruntung dalam suatu usaha, di mana seseorang yang lainnya selalu berusaha untuk menjatuhkannya. Benar, benar, Siu Giyok mengiakan. Memang demikian, tabiat dunia pada umumnya. Tapi aku sungguh tidak mengerti. Sejak ia meminang putriku sehingga terjadi heboh itu, dia tak pernah mengirim kabar apa-apa kepadaku di sini, apakah perjodohan ini hendak dilangsungkan atau dibatalkan. Oleh karena itu, lagi sekali aku mohon, kalau nanti engkau berjumpa dengannya, sudilah kiranya saudara sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah dari Mpelo, dia pasti paham apa maksudku. Siu Giyok, manggut-manggut dan diam-diam tertawa geli mendengar peristiwa lucu dari si Mpelo itu. Berapa usia putrimu itu? Sampai nanti akhir bulan cukup 18, sahut Mpelo. Putrimu itu sesungguhnya manis sekali wajahnya, memuji pemuda Tetiron, selagi berkata demikian. Siu Giyok melirik ke ruangan dalam itu, hingga secara tak disengaja sinar matanya bentrok dengan sepasang metu yang juga tengah menatap ke arahnya. Ia tersenyum dengan tidak disengaja, hingga si Mpese akan akan melihat juga perubahan wajah tamunya yang tampan itu. Ia pun lekas menoleh ke sebelah dalam dan memanggil, Giy, mari keluar memberi hormat kepada tamu kita ini. Sesaat lamanya tidak tampak gerak-gerik sesuatu, si Mp kembali menoleh ke dalam tapi tak mengucap barang sepatah katapun. Setelah menunggu pula sesaat lamanya, barulah dari dalam rumah itu muncul seorang gadis cantik yang membawa sebuah baki dengan diatasnya terletak sepasang cangkir dan pociteh. Nona itu memberi hormat kepada Siu Giyok dan ayahnya, kemudian meletakkan cangkir-cangkir yang terisi air teh di hadapan kedua orang itu. Inilah putriku satu-saptunya Giyok Jie, kata Mpek Lo. Siu Giyok bangkit dari tempat duduknya, membalas pemberian hormat Nona itu. Ini tamu kita, saudara Li, Likim nama lengkapnya, kemudian Nona itu masuk kembali ke dalam rumah, setelah lebih dahulu meminta diri dan melirik pada pemuda Tetiron. Selagi pertemuan antara Giyok Jie dan Likim Tetiron berlangsung, tiba-tiba kilat yang bergemerlapan di luar rumah menarik perhatian Siu Giyok akan sesuatu yang bergerak-gerak di bawah pohon tempat ia menambatkan kudanya tadi. Dan tak kala ia memandang sesaat lamanya dengan sorot metu yang hampir tidak berkedip barulah diketahuinya, bahwa di balik pohon itu ada seorang laki-laki sedang mengintai kejurusannya, hingga Siu Giyok jadi curiga dan berlaku waspada, agar dia tak sampai diserang orang secara konyol, sedang di dalam hatinya ia bertanya. Siapakah gerangan orang itu? Apakah dia tengah mengintai Deriku atau Ampelo yang menjadi tuan rumah itu? Dalam keadaan demikian, pikiran Siu Giyok yang semula girang dengan mendadak berubah kalut. Dia tak tahu, apakah perlu memberitahukan hal ini kepada Ampelo atau diamkan saja. Sehingga dugaannya terbukti dalam kenyataan? Tapi kesudahannya telah diambilnya suatu keputusan, untuk menanggung sendiri segala akibat yang akan terjadi itu, agar Si Mpe dan Puterinya jangan sampai menjadi gelisah oleh karenanya. Hujan di luar rumah kian lama kian bertambah lebat, tapi orang itu tetap bersembunyi di bawah pohon bagaikan sebuah patung layaknya dan juga tidak menghiraukan air hujan yang menimpa demikian derasnya. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba pikiran Siu Giyok telah tergerak dan segera berkata dengan suara perlahan, Loh Tiang, aku ada yang hendak dibicarakan denganmu. Si Mpe tampak jadi girang dan menjawab dengar suara yang sama perlahannya pula, aku bersedia untuk mendengarkannya karena bersamaan dengan itu, suatu bayangan optimistis telah terpikir di dalam hatinya. Yakni, menurut sangkaannya, sembilan atau sepuluh bagian, pembicaraan ini pasti akan berkisar pada persoalan antara si pemuda Tetiron dan anak gadisnya itu. Di sekitar rumah ini, kata Siu Giyok, tepat di balik pohon ditambatkan kudaku tadi, aku melihat ada seseorang yang mengintai. Mungkin juga dia bukan orang baik-baik. Tapi Loh Tiang tak usah khawatir, aku sanggup menghadapinya atau kalau perlu meladeninya juga untuk bertempur. Si Mpe jadi terkejut dan menolakkan mukanya ke arah pohon yang dimaksudkan oleh Siu Giyok itu dengan rupa cemas. Habis bagaimana aku mesti berbuat ia balik bertanya kepada pemuda Tetiron itu. Sekali lagi aku mengatakan supaya Loh Tiang tak usah khawatir, kata Si Nona pula, aku di sini ada suatu care untuk mengatasi persoalan ini. Sekarang Loh Tiang boleh berpura-pura memandang dan pergi mengundang orang itu untuk mampir ke sini. Aku ingin mengetahui bagaimana raut muka orang itu di sini, di bawah sinar api lampu. Si Mpe merasa ragu-ragu, tapi kemudian terpaksa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan memanggil dengan suara yang agak gemetaran, Hei orang di balik pohon itu, aku undang untuk mampir ke rumahku ini. Seperti dugaan si Mpe itu, benar saja orang itu semula bersembunyi tapi setelah melihat sikap empeloh yang manis itu maka akhirnya ia datang juga menghampiri dan memberi hormat kepada orang itu dan mengucap terima kasih sambil berkata, Barusan karena tertimpa hujan, maka aku terpaksa memasuki pekarangan di sini dengan tiada seizinmu. Harap supaya Mpe sudi memaafkan kepadaku. Empeloh ketika melihat sikap orang itu yang sopan santun, ia pun menjadi legah hatinya dan segera mempersilahkannya untuk masuk ke ruang tengah di mana si Yaw Giok tampak duduk-duduk dengan wajah yang tenang tapi diam-diam ia telah bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi begitu melihat wajah orang itu, tiba-tiba si Yaw Giok jadi melompat bangun sambil berseru. Jiko Orang itu jadi melompat mundur sambil menatap wajah si Nona dengan sorot metu yang hampir tidak berkedip. Tapi sesaat kemudian, dia pun turut juga berseru. Giok Mo'i Aiii, tidak aku nyana bahwa aku dapat menjumpaimu di sini. Sementara Empeloh yang menyaksikan pertemuan kedua orang itu, sudah barang tentu jadi tertegun dan membuka matanya besar-besar bagaikan seorang yang terkesima. Lebih-lebih ketika mendengar orang laki-laki yang baru datang itu membahasakan si pemuda tetiron itu Giok Mo'i atau adik perempuan Giok, Maka terbukalah rahasia si gadis nakal itu, bahwa dia bukan seorang pemuda tampan tapi seorang gadis jelita yang menyamar sebagai kaum pria. Bersamaan dengan itu, di sebelah dalam rumah itu tiba-tiba terdengar suara berkomperangan dari barang pecah belah yang jatuh ke tanah, hingga Empeloh jadi sangat terkejut dan lalu masuk ke dalam untuk melihatnya. Apakah gerangan yang telah terjadi di sana? Ternyata Giok Jie yang sedang sibuk menyajikan hidangan, jadi begitu terkejut tak kalah mendengar bahwa si pemuda tampan itu adalah seorang wanita juga seperti dirinya hingga lamunannya yang romantis kontan dan menjadi meletus bagaikan gelembung busa sabun yang tertimpa sinar matahari terik. Ia jadi lemas dan piring mangkok yang hendak diangkatnya tiba-tiba terlepas dari tangannya dan jatuh hancur ke atas ubin. Kemudian ia berlari masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan putus asa dan menangis. Terisak-isak. Siapakah gerangan orang laki-laki yang datang itu, yang ternyata kenal dan berbareng dikenali juga oleh nona Siawaglio? Dialah bukan lain daripada Kwee Kin, adik Kwee Eliad, yang tatkala itu tengah bertugas untuk mencari Siawaglio. Sinona yang kini merasa tak mungkin pula untuk mengelabdobi Meta Empelo, dengan lantas ia perkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya dan siapa itu Kwee Kin, dengan suatu pengecualian bahwa mereka berdua adalah para anggota kaum jaket merah. Sesudah beromong-omong sejenak secara intim, akhirnya Siawaglio telah bertindak sebagai perantara untuk melangsungkan perjodohan Kwee Kin dengan nona Gio Kje yang ternyata disetujui oleh si empe dan si nona pribadi, berhubung Kwee Kin pun bukan seorang jahat. Ia berwajah keren bersifat ramah dan sopan santun. Itulah, antara lain yang telah membuatnya disenangi oleh si empe dan putrinya. Dengan demikian, maka bebaslah tanggung jawab nona Siawaglio atas diri Gio Kje, yang untungnya baru mengalami cinta selayang pandang atau love at first sight sebagaimana apa yang dikenal oleh bangsa barat. Menurut cerita yang disampaikan oleh Kwee Kin kepada Tio Siawaglio, nona Sunio telah jatuh sakit karena sangat memikirkan si nona Siawaglio yang telah meninggalkan markas timur secara diam-diam. Oleh sebab itu, setelah markas di gunung barat yang diduduki oleh musuh tersebut dapat direbut kembali, maka ia telah diutus untuk pergi mencari nona itu yang sama sekali tidak disangkanya akan dapat diketemukan di situ. Tatkala Siawaglio menanyakan mengapa Kwee Kin telah sampai masuk ke pekarangan orang tanpa mengetuk pintu, tapi sebaliknya berlindung di bawah pohon di waktu hujan turun dengan lebatnya. Kwee Kin lalu menerangkan selagi ia beristirahat di suatu tempat yang sunyi di luar desa itu ia menampak seorang pemuda yang ketika dilihatnya dari belakang dari arah punggung tampak mirip dengan seorang pahlawan Kim yang pernah dijumpainya dalam peperangan tapi tidak mengetahui siapa namanya. Oleh karena itu, ia terpaksa bersembunyi serta menantikan begitu ia. Berlalu jauh, barulah ia keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi siapa nyana ketika hujan turun dengan amat hebatnya, ia melihat ada seorang anak darah yang menuntun masuk seekor kuda ke belakang rumah, hingga ia jadi curiga dan coba mengintainya dari balik pohon, untuk kemudian turun tangan jika dirasa perlu. Tidak taunya itulah bukan kuda tunggang pahlawan Kim yang dilihatnya tadi, tapi ternyata kuda Siawagio yang tidak diketahuinya telah berada di situ sebelum ia masuk ke pekarangan rumah empel itu. Hal mana telah membuat semua orang jadi tertawa bergelak-gelak, karena menganggap semua itu telah terjadi dengan sangat kebetulan dan menguntungkan pada semua pihak, Siawagio telah berhasil dapat diketemukan, si Impe mendapat menantu, Nona Giyokie memperoleh jodoh yang tidak mengecewakan, sedang Kwe E. Kin kenalotre nomor satu yang hadiahnya berupa seorang jelita. Sekarang apa pula yang hendak dikatakan? Empel lo ayah dan puteri jadi sangat berterima kasih kepada Siawagio, yang seolah-olah kedatangannya ke situ bagaikan dewi perjodohan yang dikirim oleh Tian Yang Maha Kuasa untuk mendatangkan kebahagiaan kepada rumah tangga kepala desa itu. Maka sesudah berjanji akan balik kembali ke situ sesudah persoalan mereka selesai diurus, Siawagio dan Kwe E. Kin segera pergi ke Gunung Timur, di mana ia telah disambut dengan senang hati oleh Yosunio dan Anjie, sambil tidak lupa menyesalkan ke Sembronokan Seng Adik yang sangat dicintainya itu, sehingga Sunio jatuh sakit memikirkannya selama Siawagio berkelana dengan tidak tentu tujuannya. Oleh karena itu, Siawagio pun menyatakan penyesalan sebesar-besarnya dan berjanji bahwa selanjutnya takkan berani berbuat Sembrono pula serupa itu. Dengan demikian, maka selesailah, persoalan yang telah membuat Sunio sangat cemas sehingga jatuh sakit itu. Tapi persoalan yang besar belum menjadi selesai hingga di situ saja. Siuleng siangjin yang telah ditolong oleh Hapno Siubun dalam bahaya dan kehilangan sutitnya yang telah terbinasa dalam tangan musuh, kini jadi merasa terpencil dan kesepian, karena orang-orang yang sekali berdengannya adalah sangat langka, sedangkan Hapno Siubun lebih mengutamakan kepangkatan daripada perempuan-perempuan cantik yang menjadi kegemarannya terutama di samping minuman yang baik dan lezat rasanya. Oleh karena itu, dia hanya berterima kasih kepada Hapno Siubun, tapi tidak dapat berhubungan erat seperti apa yang pernah dialaminya dengan sutitnya Ciu Tek Seng yang telah binasa dalam tangan musuh itu. Pada suatu petang karena merasa kesepian, biarawan tua itu secara diam-diam telah pergi berjalan-jalan di luaran dengan hanya dikawal oleh dua orang serdadu kepercayaannya. Tapi berbeda daripada biasanya, kali ini ia keluar dengan menyamar sebagai seorang biasa saja, yang keluar pesiar dengan dua orang serdadu yang juga menyamar sebagai orang-orang preman. Hendak pergi kemana kita sekarang bertanya salah seorang serdadu itu kepada majikannya. Siuleng siangjin melirik kepadanya sambil tersenyum. Pakai bertanya lagi hendak pergi kemana, katanya. Aku kan telah katakan kepadamu bahwa kalian boleh ajak aku kemana saja, asal di sana ada kedai arak yang mempunyai pelayanan istimewa dan spesial. Serdadu itu paham akan maksud omongan majikannya maka sambil menyengir ia menjawab. Paham, paham. Hamba mengerti apa kehendak kok suya. Kalau begitu, perlu apa engkau bertanya-tanya lagi kata biara rawan tua itu, yang juga turut menyengir melihat si serdadu yang berlagak bodoh itu. Lalu berangkatlah ketiga-tiganya itu ke sebuah rumah kuning yang cukup dikenal oleh orang-orang yang gemar dengan pipi licin dan paras cantik di tempat itu. Kedatangan mereka disambut dengan hormat dan manis oleh para heng siu, seorang pelesir dua sejinjang yang namanya tidak asing lagi bagi orang-orang yang kerap berkunjung ke rumah palacuran tersebut, lebih-lebih bagi mereka yang sudah menjadi langganan-langganan tetap. Tapi, siapanya na, selagi mereka asik makan minum dan pelesir di situ sehingga hari menjelang tengah malam, tiba-tiba ada beberapa orang yang mencari mereka bertiga dengan yang tergesa-gesa. Syukur juga kedua serdadu pengawal si biarawan telah memberitahukan tentang kepergian mereka kepada beberapa orang kawannya, sehingga kawan-kawan yang mencari mereka tidak sempat kejadian keliru datang ke alamat jauh keliru. Maka sebab itu lekas mereka datang menghadap dengan perasaan kurang senang siuleng siangjin lalu bertanya, ada urusan apa kalian dalang kesini dengan kerok yang begitu tergesa-gesa? Tanda petik. Hamba mohon beribu ampun kehadapan Kok Suya, kata pemimpin antara serdadu-serdadu yang baru datang itu. Di pesanggerahan kita tiba-tiba terjadi kerusuhan besar karena kedatangan kaum pemerontak. Mohon supaya Kok Suya lekas pulang untuk menindas kerusuhan tersebut. Apa kata mu siuleng siangjin jadi terkejut bukan main, sehingga dengan tersipu-sipu ia membayar harga makan dan minuman, remberi persenan kepada para pelacur yang melayaninya, kemudian kabur pulang ke pesanggerahannya dengan diiringi para serdadu itu. Sesampainya di pesanggerahannya, benar saja di sana telah kekacauan besar, tapi bukan karena kedatangan kaum pemerontak tetapi bukan lain daripada Hapno Siubun dan anak buahnya yang telah menyerbu ke situ dengan menyamar sebagai kaum pemerontak. Ternyata Hapno Siubun yang merasa mendongkol dengan perbuatan siuleng siangjin yang telah menyerobot dan merebut jasanya untuk menduduki markas kaum pemerontak di Gunung Barat, segera melaporkan perbuatan si biarawan tua yang tidak baik itu kepada atasannya, sehingga dari sana telah dikirim seorang utusan yang bawa surat pemecatan secara tidak hormat atas diri siuleng siangjin, yang selain dituduh telah banyak menggelah di luaran dan mengindahkan disiplin ketentaraan, juga telah berlaku curang dan menyerobot jasarkan sendiri, sehingga akhirnya dari kemenangan telah berbalik menjadi kekalahan yang sangat memalukan serta merugikan bagi presisi negara. Tapi, karena selama itu dianggap telah banyak berjasa pada negara, maka dia tak dijatuhi hukuman mati, selain dilepas dari jabatannya dan diperintahkan untuk meninggalkan pesang gerahannya di saat itu juga. Maka setelah mendengar surat pemecatan itu dibacakan oleh utusan besar yang tertinggi itu di hadapannya, siuleng siangjin merasa dirinya sangat lemas, sehingga akhirnya dengan perasaan sangat menyesal ia telah kembali ke atas gunung tempat kediamannya petang hari itu juga. Oleh karena dilepasnya diarawan tua itu, maka pimpinan tertinggi yang semula berada dalam tangan siuleng siangjin, kini semuanya telah terjatuh ke dalam habnong siubun, sehingga pahlawan bangsa kim itu dapat bergerak secara leluasa tanpa ada orang yang berani merintanginya pula, seperti apa yang kerap terjadi di waktu siuleng siangjin masih memegang tampuk pimpinan ketentaraan pemerintah kim dalam daerah Provinsi Soatang. Bisa yang tiada taranya. Oleh sebab itu, janganlah kita lekas putus asa atau segan berjuang karena melihat hanya sedikit harapan untuk dapat mengecap sendiri kenikmatan usaha yang tengah diperjuangkannya itu. Tapi, ingatlah bahwa bangsa yang besar, adalah bangsa yang tak pernah mengeluh, tak pernah mundur karena segala rintangan yang melintang di tengah perjalanannya. Orang boleh menangis, tapi tak dapat dibenarkan jika ia lekas putus asa. Aku telah perhatikan bahwa inilah titik kelemahan kita yang pertama. Oleh sebab itu, sekali lagi kita harus menanamkan semangat maju terus sehingga cita-cita kita dapat lekas tercapai. Tapi janganlah saudara-saudara merasa kecewa jika maksud kita setelah diperjuangkan dengan sekuat-kuatnya, akhirnya telah mengalami kegagalan. Karena jika usaha kita sampai kejadian gagal, anak cucu kita pasti akan melanjutkannya dengan semangat yang lebih menggelora daripada kita yang kemudian tergolong sebagai pelopor kaum tua. Pidato si Dewi Tombak yang berapi-api itu, sudah barang tentu mendapat sambutan yang meriah sekali dari para kawan seperjuangannya, hingga dengan spontan beberapa orang tampil ke muka menawarkan diri, bahwa jika penyerbuan terharap pasukan tentara kaum penjajah itu dilakukan, mereka bersedia untuk maju di muka dan tak segan-segan mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mencapai tujuan revolusi yang suci itu. Sunio dan kawan-kawan jadi sangat terharu berbareng bangga mendengar kata sepakat dan kepatuhan serta sifat setia kawan para, kan mereka itu, sehingga si Nona mendapat kegambaran yang jelas sekali, bahwa lambat laun revolusi mereka itu akan mendapat dukungan dari seluruh para pendekar pencinta bangsa, yang hingga pada saat itu masih menyembunyikan diri masing-masing di kalangan bulim. Kini permusyawaratan yang kita adakan ini telah mendapat persetujuan bulat dari para saudara sekalian, kata si Nona pula. Tapi untuk memperkokoh serta mempererat kera kerja kita ini, rasanya belum lengkap jika tidak diikut seratakan rombongan koto-ako dari markas Pegunungan Barat. Untuk pergi ke sana dalam keadaan cuaca yang begini buruk, terdengar suara yang hampir berbareng. Kalau begitu, siapakah yang bersedia untuk diutus untuk pergi ke sana? Rasunio menoleh kepada para saudaranya di kiri kanan. Itu benar, itu benar menyetujui Anjie dan Xiao Giok dengan cepat, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi orang yang menjadi utusan itu. Oleh sebab itu, apakah tidak baik dipergunakan merpati pembawa surat dari Pegunungan Barat itu saja yang selain dapat sampai ke sana terlebih cepat juga lebih selamat dan terjamin sampainya ke sana Xiao Giok yang biasa mengirim burung-burung merpati tersebut, ia pun membenarkan atas pikiran kakak angkatnya itu. Oleh sebab itu, siunio pun menuruti saran kedua saudaranya dan menulis sepucuk surat undangan kepada Ko An Yong, Sin Chio Lichuan dan kedua saudara Kwe di Markas Pegunungan Barat untuk membicarakan lebih jauh tentang maksud melakukan penyerbuan secara besar-besaran terhadap pesanggerahan pucuk pimpinan ketentaraan kaum penjajah yang kini dikepalai oleh Habno Siobun. Demikianlah bunyi surat undangan Yos Unio, yang singkat tapi cukup jelas untuk dimengerti oleh pihak penerimanya. Saudara Ko An Yong dan saudara-saudara sekalian yang terhormat. Kini atas persetujuan sekalian saudara-saudara, kami bertekad untuk melakukan serangan kilat terhadap pesanggerahan musuh kita sebagai pembalasan atas serangan hebat yang telah dilancarkan terhadap markas kita di Pegunungan Barat. Tapi untuk mendapat persetujuan dengan suara bulat, kami mengundang saudara-saudara untuk di suatu waktu saling bertukar pikiran bila mana serangan itu hendak dilakukan, dan kira bagaimana serangan-serangan itu hendak diatur. Menantikan jawaban saudara-saudara sekalian, tertinggal hormat kami. Yos Unio dan kawan-kawan Dengan menggunakan tenaga seekor burung merpati yang sebelumnya dikirim dari Pegunungan Barat untuk membawa surat-surat penting, Sunio lalu menyuruh Xiao Giok mengikatkan surat itu pada kaki burung tersebut, yang kemudian lalu diterbangkan untuk membawa pulang surat itu ke Pegunungan Barat. Tapi, dasar Tian belum menginginkan pemerintahan bangsa Kim Amruk dalam tangan Yos Unio dan kawan-kawan. Karena selagi burung merpati itu diterbangkan ke udara, justru Hapno Siobun, tengah berburu dengan membawa dua ekor burung alap-alap peliharaannya, yang selain jinak, juga terlebih sangat dan seolah-olah mengerti sesuatu perintah yang diucapkan oleh majikannya. Begitulah selagi kedua alap-alap itu diterbangkan untuk menangkap kelinci dan burung-burung hutan yang lainnya, tiba-tiba di angkasa raya tampak seekor burung merpati yang terbang bagaikan sebatang anak panah cepatnya. Hal mana, sangat menarik perhatian kedua ekor alap-alap yang sedang mencari mangsa itu. Demi dilihatnya burung merpati yang sedang terbang itu dan tiba-tiba menimbulkan rasa curiga di dalam hati pahlawan bangsa Kim itu, lalu bersiulah ia untuk memberi isyarat kepada alap-alap peliharaannya itu, yang segera berlomba-lomba mengejar burung merpati itu dengan amat hebat hingga dalam waktu sekejap saja burung merpati itu telah kena diterkam oleh salah seekor burung liar itu, yang segera memhawanya turun serta dipersembahkan kepada majikannya. Tad kalahab no siubun melihat surat yang diikatkan pada kaki burung merpati itu, lekas-lekas ia mengambilnya serta membaca bunyinya, yang ternyata bahwa Yeunio dan kawan-kawan bermaksud hendak di suatu waktu melakukan penyerbuan kilat secara besar-besaran terhadap pesang gerahan besar yang kini tengah dipimpinnya. Oleh sebab itu, apakah salahnya jika ia mendahului melakukan penyerbuan tersebut dengan mempergunakan seluruh pasukan tentara negeri yang kini berada dalam kekuasaannya? Maka setelah berpikir demikian, Hab no siubun segera memerintahkan supaya para serdadu segera kembali ke pesang gerahan mereka selekas mungkin, kemudian mengatur lima pasukan tentara yang terdiri dari belasan ribu orang serdadu-serdadu pilihan yang dipesan untuk berpencaran dan setengah di antaranya membentuk barisan yang bersembunyi di empat penjuru, agar pihak musuh yang terpukul mundur tiada seorang pun yang akan dapat meloloskan diri dari dalam tangan mereka. Dan jika ini semua telah selesai diatur, barulah pahlawan Kim itu melepaskan burung merpati tadi yang lalu pulang ke Pegunungan Barat dengan membawa surat yang telah diketahui bunyinya oleh pihak musuh itu. Pada suatu malam, selagi udara tampak mendung dan gelap gulita, Hab no siubun lalu memerintahkan lima orang pahlawan bawahannya untuk melakukan pencegatan di beberapa jalan penting yang menghubungkan jalan-jalan ke daerah Pegunungan Timur dan Barat, sedang ia sendiri dengan terlebih dahulu memerintahkan supaya iring-iring kuda masing-masing ditanggalkan, lalu membawa sepasukan tentara untuk melakukan penyerbuan kilat ke Peguningan Barat. Kok An Yong dan kawan-kawan yang baru saja menerima surat dari Yosunio yang dibawa pulang oleh seekor burung merpati dan sama sekali belum bersiap-siap, sudah barang tentu jadi kelabakan, ketika secara tiba-tiba mereka diserbu oleh tentara Hab no siubun yang menerjang naik ke atas gunung sambil bersorak-sorak. Oleh karena kegelapan seng malam, maka tidak diketahui berapa banyak serdadu musuh yang mengepung markas Kok An Yong dan kawan-kawan di atas gunung itu, sehingga keadaan menjadi kacau dan tidak sedikit para liauloh yang binasa terjerumus ke dalam jurang, terinjak kuda atau keliru membunuh kawan sendiri. Karnanya dengan tak banyak susah lagi markas kaum jaket merah di gunung itu telah dapat diruduki oleh tentara Hab no siubun. Sedang pahlawan muda itu sendiri yang maju di muka, dan menerjang masuk dan bertempur dengan Shin Chio Lichuan, yang ketika itu hendak buron sambil mengiring Kok An Yong dan kawan-kawan yang lainnya. Hab no siubun yang cukup kenal betapa dasyatnya kepandaian si tombak sakti itu, lebih-lebih dalam keadaan senekat itu, bukan saja tidak berani berhadapan untuk keluar bertempur sendiri, malah sebaliknya segera menyerukan anak buahnya untuk mengeroyok dari segala jurusan, hingga meski Lichuan sangat lihai dan gagahnya sekalipun, akhirnya ia telah didesak ke suatu sudut. Dengan demikian, bukan saja dia tak dapat melindungi Kok An Yong dan kawan-kawan yang lainnya, sedang sendiri pun belum tentu dapat keluar dari dalam kepungan dengan badan utuh. Selagi kerusuhan berlangsung dan pertempuran-pertempuran terjadi di sana-sini, tiba-tiba terdengar beberapa orang yang berteriak, saudara-saudara, lekas kabur. Pasukan tentara kaum penjajah telah mengepung dan mengurung semua jalan keluar di seluruh kaki gunung ini. Lekaslah kalian turut kami untuk kabur ke bawah gunung. Oleh sebab itu, Kok An Yong dan kawan-kawan yang sama sekali tidak mengetahui bahwa semua itu adalah siasat Hab No Siubun belaka, begitu kabur ke jurusan orang-orang yang menganjurkan untuk mereka kabur itu tahu-tahu mereka berpapasan dengan Hab No Siubun sendiri, hingga secara nekat mereka menerjang dengan serentak. Tapi Hab No Siubun yang telah menyediakan perangkap untuk menangkap mereka segera memberi iskrat dengan suatu siulan panjang, hingga ketika itu juga Kok An Yong dan kawan-kawan diserbu dari segala jurusan dan hampir saja kena dipekuk, tatkala Kwe Kin secepat kilat maju menerjang sambil membentak, kami mendatangi. Kemudian mereka mengepung Hab No Siubun bagaikan dua harimau yang khas darah. Hab No Siubun terpaksa turun tangan sendiri melawan bertempur kedua orang kakak beradik itu. Saudara Kwe, lekas kabur Kok An Yong terdengar berseru kepada dua orang itu, markas kita telah diduduki musuh. Selanjutnya karena tidak mendapat kesempatan untuk meloloskan diri dari dalam tangan musuh. Kok An Yong terpaksa mengambil jalan nekat dengan jalan menggorok lehernya sendiri, perbuatannya itu pun dituruti juga oleh para pendekar kaum jaket merah yang tak sudi menekuk lutut kepada kaum penjajah. Demikianlah mereka semua telah gugur sebagai pahlawan-pahlawan bunga bangsa yang namanya harum sepanjang masa. Sementara Kwe Eliat dan Kwe Kin yang masih melihat ada kesempatan untuk menggabungkan diri dengan Yosunio di Gunung Timur, segera melarikan diri di antara para liaulo yang lainnya. Dalam upaya melarikan diri itu mereka telah membunuh banyak musuh yang menghadang di sepanjang jalan, tapi akhirnya berhasil juga mereka menghadap kepada Yosunio dan kawan-kawan di Gunung Timur, yang menjadi sangat terperanjat ketika menerima laporan bahwa markas di Gunung Barat telah diduduki musuh, sedang Kok An Yong dan kawan-kawan telah membunuh diri karena tak sudi menjadi tawanan musuh. Yuan Jie gusar bukan kepalang, sehingga ia memukul hancur sebuah meja sambil berseru, jika aku tak dapat menumpas kaum penjajah bangsat itu, aku bersumpah tak akan hidup di muka bumi ini. Sambil berkata demikian, lekas-lekas ia panggil si Yaw Giok untuk bersiap-siap. Tapi, meski ia memanggil sampai tenggorokannya dirasakan hampir pecah, nona itu tidak juga tampak bayang-bayangannya. Kemana kah gerangan perginya nona Giok itu? Akhirnya ia bertanya kepada anak buahnya. Tapi tiada seorang pun ketahui kemana perginya si nona itu. Malah seorang Liao Lo yang justeru masuk dengan tergesa-gesa dan menjura di hadapan Yuan Jie sambil melaporkan, barusan nona si Yaw Giok menunggang kuda dan turun gunung entah kemana perginya. An Jie jadi semakin gusar dan berseru, sungguh keterlaluan kelakuan budak yang kurang penerima itu. Selagi kita sibuk, bukannya dia datang membantu kita, malah sebaiknya dia meninggalkan kita. Memelihara anjing ternyata masih lebih baik daripada memelihara bocah sial itu. Akanku bunuh dia jika menjumpainya. Sambil berkata demikian, ia mengambil golok dan berlari-lari bagaikan seorang kalap. Sunio jadi terkejut dan lekas mencegahnya, tapi ternyata tidak sempat lagi. Karena begitu sampai di luar, lekas-lekas ia cemplak seekor kuda dan dikaburkannya ke lereng gunung. Dan tak kalah Sunio pergi menyusul, ternyata An Jie sudah tak tampak matah hidungnya. Mula-mula si nona hendak menyusul terus, tapi dicegah oleh dua saudara kue itu. Berbahaya, berbahaya, kata mereka, lebih baik kita menjaga musuh di sini saja. Oleh karena itu, Sunio terpaksa menurut juga, walaupun hatinya merasa tidak enak. Pada waktu hari menjelang tengah malam, seorang penunggang kuda yang pakaiannya berlepotan darah telah naik ke atas gunung jatuh pingsan sesampainya di ruangan Cigitia. Aiii seruan kaget bercampur girang itu tiba-tiba diucapkan oleh Sunio dan anak buahnya. Karena waktu penunggang kuda itu diperiksa dengan teliti, ternyata dialah Tio Siau. Giyok yang menyamar sebagai seorang pahlawan bangsa Kim sedang di dekatnya tergeletak sebuah bungkusan berlumuran darah yang ketika dibuka dan diperiksa isinya, bukan lain daripada kepala Hapno Siubun yang ternyata baru sekali dipenggal oleh si nona itu. Kemudian menyusul Yuan Jie, yang membawasin Chiyo Lichuan yang menderita luka-luka. Tampaknya ia sangat lelah sekali, tapi masih dapat melaporkan kepada Sunio, bahwa si Yaw Giok telah berhasil menolongnya dari tangan pahlawan bangsa Kim itu yang kemudian berhasil juga telah dibinasakan nyawanya. Kita sekarang harus mundur dahulu, katanya lemah, sebelum melanjutkan terus perjuangan kita ini. Tanah air kita tidak boleh dijajah musuh dari luar. Aku kepingin hidup seratus tahun lagi untuk melihat negeri kita jaya dan makmur, tapi, tak dapat oleh karena itu, aku serukan. Supaya para putra dan putri bangsa hantawakalkan dan lanjutkanlah cita-cita kita yang gagal ini dalam perjuangan yang tak kunjung padam. Sumoai, di dunia kita tak dapat berkumpul sebagai suami-isteri, semoga Tian menggabungkan kita di liang kubur. Dengan berakhirnya kata-kata itu, maka berakhir pula riwayat hidup si tombak sakti yang pernah mencintai si Dewi Tombak dengan setulus hati, tapi ternyata tak berjodoh untuk terangkap sebagai kawan sehidup semati. Sunio mencekal erat-erat kedua tangan pemuda tampan itu, sedang air matanya mengucur deras bagaikan air hujan yang turun dari langit si saat itu. Tamat.